Lalu, bagaimana kita, terutama perempuan, bisa aman berinternet? Mulai dengan jaga privasi dan jaga tubuh digital kita sendiri. Tubuh kita, jasmania atau digital adalah milik kita, ruang aman kita. Mengusiknya tanpa konsen adalah bentuk kekerasan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perempuan berpotensi lebih besar untuk termarginalkan dalam pembangunan, serta menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu manifestasi dari diskriminasi berbasis gender. Perlu kita pahami kenapa sampai akhirnya korban kekerasan seksual seringkali enggan untuk melapor. Jangan pernah merenaikan cerita korban. Percayalah bahwa setiap tindakan kekerasan seksual itu mempunyai traumanya masing-masing. Banyak kalangan muda yang gagal dalam mengetahui dan membedakan mana hubungan seksual yang didasari dengan konsen dan mana yang bukan. Kalau teman-teman melihat kekerasan terjadi di sekitar teman-teman, baik itu secara offline maupun secara online, sebetulnya banyak sekali cara yang bisa teman-teman lakukan. Apa aja itu... Kalau di dunia nyata kita punya tubuh jasmania, di dunia maya kita punya tubuh digital. Keduanya sama-sama riskan terluka. Tiap luka yang muncul karena seseorang menyerang gender atau seksualitas kita lewat teknologi digital adalah bentuk kekerasan berbasis gender online. Siapa saja bisa jadi korban, tapi perempuan jauh lebih rentan. Dampaknya pada korban akan terus membekas dan menekan secara fisik dan mental. Lalu, bagaimana kita, terutama perempuan, bisa aman berinternet? Mulai dengan jaga privasi dan jaga tubuh digital kita sendiri. Tubuh kita, jasmania atau digital adalah milik kita, ruang aman kita. Mengusirnya adalah bentuk kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, selamat datang di acara webinar Jaga Privasimu Perempuan Aman Internetan yang diselenggarakan oleh SafeNet dan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar kita kali ini, teman-teman semua. Perkenalkan saya Kila yang hari ini akan menemani teman-teman sepanjang acara webinar. Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut lagi tentang acara berikutnya, aku mau sedikit cerita nih tentang acara kita secara keseluruhan di hari ini. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau belum kepikiran kita akan belajar tentang apa atau akan bahas tentang apa. Nah, jadi di webinar kali ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenai kekerasan berbasis gender online atau dalam singkatnya KBGO. Laporan Tahunan Komunas Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2018, 2019, dan juga 2020 menunjukkan bahwa ada tren meningkatnya kekerasan online terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Jadi di hari ini teman-teman kita akan belajar lebih dalam lagi dan akan menambahkan wawasan kita mengenai KBGO itu sendiri. Sangat menarik ya teman-teman dan aku juga percaya pelajaran yang akan kita dapat hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Aku yakin pasti teman-teman udah gak sabar untuk kita bisa mulai acaranya di hari ini. Pada acara webinar kita kali ini telah hadir pembicara dan juga narasumber kita, Prof. Dr. Venetia Erdanes, Deputi Pelindungan Hak Perempuan, Ibu Dwi Ajeng Widarini, Pengajar UPH dan Founder Indonesia Voices of Women, Ibu Anindia Restuviani, Hallabag, Jakarta, dan tentunya juga telah hadir Ellen Kusuma, moderator untuk acara webinar kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara yang sangat seru, kita akan terlebih dahulu mendengar kata sambutan dari Dr. Wahyudi M. Pratopo, Kaprodivikom UPDMB. Untuk Bapak Wahyudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pembicara, kemudian juga para peninggara dari SEPNET dan juga dari kami atas nama Viko Mustopo. Pertama kali kami menyampaikan salam dari Pak Dekan yang pada pagi ini berhalangan untuk menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya, atas nama Viko Universitas Mustopo beragama, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan seminar kali ini yang mengangkat tema tentang kekerasan terhadap perempuan di ranah online. Nah, bagi kami di dunia akademis khususnya di Viko Mustopo, sangat terbuka dengan berbagai kerjasama, dengan berbagai pihak, baik dari kalangan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, gerakan sosial, industri, dan lain-lain, supaya kami yang ada di kampus ini juga bisa mengikuti berbagai perkembangan yang ada dalam masyarakat dan juga bisa mentransfer ilmu sesuai dengan perkembangan di industri maupun masyarakat kepada mahasiswa. Apalagi pada seminar dari kali ini, kami dari Viko Mustopo juga diberi kesempatan atau bisa melibatkan para mahasiswa sebagai pesertanya, sehingga para mahasiswa bisa langsung mengupdate pengetahuannya dengan berbagai perkembangan yang ada di ranah online. Apalagi kalau kita lihat memang berbagai penyimpangan, baik kekerasan, pelanggaran etika, dan lain-lain yang terjadi di ranah daring itu cukup besar dan tadi sudah disinggung oleh pembawacara bahwa laporan dari Komunas Perempuan juga menunjukkan tren yang meningkat. Dan kalau kami lihat data dari Dewan Pes itu juga pelanggaran etika di ranah online juga cukup tinggi ya, rata-rata 600 per tahun. Itu menunjukkan bahwa persoalan di ranah online itu cukup beragam dan perlu kita sikapi, kita perhatikan, dan juga bagi kalangan akademisi, baik para dosen maupun mahasiswa juga perlu mengikuti setiap perkembangan supaya bisa juga mengantisipasi dan juga bisa ikut serta berpartisipasi dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di ranah online tersebut. Saya kira demikian sambutan dari saya. Kami ucapkan selamat berseminar. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi atas kesambutannya. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang tanpa harus menunggu lagi, kita akan langsung saja mempersilahkan Ellen Kusuma untuk memulai acara kita pada hari ini. Untukkah Ellen, waktu dan tempat dipersilahkan? Terima kasih, Kila. Terima kasih juga Pak Wahyudi yang sudah menyambut acara hari ini, Pak. Terima kasih sudah berkenan bekerjasama dengan Sifnet untuk mengadakan webinar dan juga kelas online Jaga Privasimu Perempuan Aman Internetan di Universitas Prof. Dr. Mustafa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Saya nanti mohon izin lift duluan. Bapak, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di pagi ini. Baik, saya ingin menyampaikan teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua berada dalam kondisi yang luar biasa pagi ini. Tetap semangat, tetap menjaga atau tetap disiplin protokol kesehatan kita selama beraktifitas, terutama ketika berada di luar rumah. Pagi ini kita akan membahas tentang menghadang kekerasan terhadap perempuan di ranah online. Tadi Kila juga sudah sempat menjelaskan bagaimana catatan tahunan Komnas Perempuan sudah menyampaikan bahwa kekerasan berbasis gender online itu memang menjadi sesuatu yang meningkat laporan yang diterima. Di tahun ini pun Sifnet juga mengalami hal yang sama. Dari tahun lalu kita menerima aduan sekitar 60 kasus, tapi tahun ini kita sudah melebihi angka 100 kasus. Kalau tahun lalu terutama dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender dalam bentuk penyebaran konten itim, Sifnet sendiri sudah mengadvokasi 45 aduan kasus. Dan di tahun ini kita sendiri untuk di bulan Maret sampai Juni yang notabene adalah di masa kita melalui pandemi di Indonesia itu, kita sudah mengadvokasi 169 kasus hanya terkait dengan kekerasan berbasis gender online yang berbentuk penyebaran konten itim saja. Jadi itu peningkatannya sudah luar biasa sekali. Saya yakin juga komunitas perempuan dan teman-teman lain yang menyediakan lagi terkait dengan kekerasan berbasis gender online juga menerima angka laporan yang juga meningkat. Nah salah satu cara kami untuk merespon hal ini adalah dengan mengadakan webinar pagi ini yaitu Jaga Privasimu, Perempuan Aman Internetan dalam rangka juga di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah saya sendiri Alan Kusuma dari Safnat mewakili Safnat mengucapkan terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Saya harap teman-teman bisa menikmati acaranya dari webinar sampai kelas online nanti dengan senang gitu ya agar tetap mendapatkan manfaatnya. Sebelum saya memulai mungkin saya sedikit menjelaskan kenapa Safnat mengadakan acara ini. Safnat sendiri adalah organisasi yang membela hak digital sebagai hak asasi manusia dan ada tiga hak yang kami advokasi yaitu hak atas kebebasan berekspresi, hak atas akses informasi dan hak atas rasa aman online. Di mana hak atas rasa aman online inilah divisi saya berada yaitu subdivisi digital at risk yang mengadakan kegiatan ini. kegiatan jaga privasi memperempuan aman internetan adalah kerjasama antara Safnat dan Google juga didukung oleh Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Komnas Perempuan dan Holabek didukung juga oleh Holabek Jakarta, Perempuan, Samahita, dan HopeHelps.org. Nah hari ini saya sudah ditemani tiga pembicara yang luar biasa. saya ingin mengundang Ibu Profesor Dr. Venezia L. Danes dari Deputi Perlindungan Hak Perkumpulan kemudian ada Ibu Dwi Ajeng Widarini, pengajar Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama dan juga founder dari Indonesia Voices of Women kemudian ada Anindia Rastufiani atau Vivi dari Holabek Jakarta. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Ellen. Pagi. Oke. Sebelum kita memulai, gimana kabarnya Mbak Ajeng, Vivi, dan Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, kita sudah siap untuk memulai diskusi pagi ini ya. Saya mengecek tampaknya Ibu Venezia belum sempat bergabung ya. Halo Ibu Venezia. Oke, tampaknya belum berada di tengah kita. Tapi mungkin supaya kita tidak menunggu lebih lama, kita bisa memulai webinar pagi ini dengan mungkin Ibu Ajeng. Ibu Ajeng, percayaan saya adalah bagaimana sebenarnya situasi kekerasan terhadap kekuan di ranah online yang muncul di kampus atau yang datapi mahasiswi. Mungkin Ibu Ajeng berkenang untuk berbagi terlebih dulu di pagi ini. Silakan Ibu Ajeng, saya 15 menit waktu pemamparannya. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Saya coba share screen ya. Yang present Mbak. Selamat pagi semua teman-teman pembicara dan teman-teman semua mahasiswa, selamat pagi semuanya. Ini saya sebelum melakukan, kebetulan di mata kuliah di Mustopo, itu ada mata kuliah kajian gender. Jadi kami mengajarkan ke mahasiswa tentang bagaimana keadilan gender dan itu penting kami ajarkan karena mengingat bahwa kami adalah kampus komunikasi yang nantinya ingin memberikan wacana terhadap keadilan gender terutama di ranah-ranah media dan di kajian komunikasi. Dan di kajian komunikasi, kajian gender ini menjadi salah satu materi mata kuliah pilihan. Jadi hampir mahasiswa dari berbagai macam jurusan, dari konsentrasi, kami ada tiga konsentrasi, periklanan, jurnalistik, dan humas, itu bisa mengambil materi ini. Dan kita coba untuk melihat di slide yang saya sudah buat. Ini kami mengambil dari panduannya yang dibuat oleh Sifnet tentang KBGU. Lalu saya membuat salah satu hal yang juga menjadi tantangan kita sama-sama pada pagi hari ini adalah mengetahui bagaimana persepsi dari teman-teman tentang KBGU itu sendiri seperti apa. Dan dari survei yang saya coba sebarkan, rata-rata adalah sebagian besar adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Dan ketika ditanya KBGU, dan ini adalah aktivitas yang mereka biasa lakukan secara online. rata-rata memang bertukar pesan, bertukar pesan melalui media sosial. Dan ketika ditanya berapa lama durasinya, mereka rata-rata di era pandemi ini memang mengakses media sosial itu antara 2-3 jam atau bahkan ada yang lebih dari 4 jam karena semua sekarang bisa dikatakan aktivitas kita lebih besar menggunakan media sosial. Lalu ketika ditanya apakah pernah mendengar istilah KBGU, ternyata sebagian besar tidak pernah mendengar istilah tersebut. Jadi banyak yang merasa bahwa itu adalah istilah baru. Tapi saya melaju kepada pertanyaan berikutnya, apakah mereka pernah mengirimkan foto yang sifatnya pribadi kepada pasangan? Rata-rata tidak pernah, tapi ada juga yang pernah. Lalu saya tanya lagi apakah pernah dipaksa? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Tapi dari survei ada 12,9% yang pernah dipaksa oleh teman atau pasangannya untuk mengirimkan foto tertentu dan video. Lalu apakah pernah diancam? Ada yang bilang pernah, jumlahnya memang sedikit dibandingkan yang tidak. Lalu pernah nggak mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan di media sosial? Dan sebagian besar ada 50,7% tidak pernah, tapi ada juga yang 47,3% itu pernah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan di media sosial. Lalu jenis-jenis perilaku yang tidak menyenangkan di media sosial? Lata-rata adalah komentar mengenai tubuh mereka atau body shaming, menyebarkan informasi pribadi. Dan yang paling tinggi adalah stalking. Sexting 3%, lalu ada di situ dikirimkan foto alat kelamin juga ada. Dan ini adalah gambaran dari perilaku-perilaku yang mereka terima ketika mereka berkomunikasi melalui media sosial. Dan memang paling tinggi mungkin stalking ya. Lalu ketika mengenai komentar-komentar itu rata-rata paling tinggi itu ada dua melalui direct message ataupun pesan di kolom komentar postingan. Jadi mereka bisa mendapatkan komentar tersebut melalui direct message ataupun di pesan kolom komentar postingan mereka. Nah, biasanya kalau pelecehan seksual mereka rata-rata mendapatkan di melalui direct message. Lalu siapa yang paling sering melakukan tersebut pelakunya adalah rata-rata adalah orang yang tidak dikenal. Tapi di situ juga ada teman, orang yang baru dikenal, ada mantan pacar dan ada pacar atau pasangan. Kalau ditanya, disimpan atau tidak, rata-rata tidak menyimpan screen capture-nya. Lalu ketika ditanya apakah kalian melaporkan kepada pihak kepolisian, rata-rata tidak mungkin, jawabnya mungkin, tidak. Dan yang bilang iya itu hanya 12,2. Lalu alasannya tidak melaporkan kekerasan sosial yang dilakukan secara online, rata-rata jawabannya takut prosesnya panjang. Lalu ada juga yang menjawab, menganggap hal ini sebagai hal yang biasa terjadi. Lalu ada tidak memiliki akses untuk melaporkan. Dan yang terakhir adalah tidak tahu harus melapor kemana. Dan yang paling kecil adalah trauma. Lalu ketika ditanya Anda tahu atau tidak ada unit pelayanan perempuan dan anak di sini, jawabannya adalah 42% itu tidak tahu dan sebagian besar tahu. Lalu ketika ditanya apakah perlu konsuling untuk menghadapi trauma ketika kalian menerima kekerasan seks secara online, rata-rata menjawab iya, sebagian besar. Dan sebagian kecil menjawab tidak. Dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika berkaitan dengan isu KBGO? Salah satunya mahasiswa kami di kajian gender tahun lalu sudah melakukan aktifasi di Instagram. Aksifasi di Instagram, salah satunya adalah mereka melakukan kampanye mengenai KBGO berkaitan dengan 16HKTP melalui Instagram. Ini ada akun Instagram namanya Gemapuan. Mereka melakukan penyebaran informasi mengenai KBGO di media sosial, di Instagram. Lalu ada juga Stronger Together, ini juga mereka melakukan bentuk penyadaran melalui hari 16HKTP di Instagram mereka. Dan memang cara-cara ini bisa menjadi salah satu bentuk pola penyadaran mahasiswa tentang bahaya KBGO dan bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Dan bisa dikatakan mungkin ini adalah kelompok-kelompok kecil yang mungkin ke depannya bisa berkembang lagi sebagai salah satu bentuk upaya untuk penyadaran terhadap kekerasan terhadap perempuan dan KBGO. Dan ini bisa menjadi salah satu sarana juga untuk mengadvokasi, melakukan advokasi ketika mereka akhirnya menjalin kerjasama secara lebih luas lagi dari apa yang mereka sudah lakukan. Oke, sekian saja apa yang saya share pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Chef Ned. Terima kasih Mbak Ellen. Baik. Mbak Ajeng, ini sebenarnya surveinya sangat menggambarkan sekali situasi yang terjadi saat ini ya. Bahwa memang mulai banyak yang tahu tentang kekerasan berbasis gender online, namun pada dasarnya sebenarnya mungkin masih banyak yang tidak paham bahwa hal itu tuh sebenarnya sudah kemungkinan besar sudah dialami oleh teman-teman sendiri. Bahwa memang... Terus, kalau misalnya dilihat juga ya, sebenarnya diperlukan itu adalah pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian acara webinar ini nanti akan dilanjutkan dengan acara kelas online. Yaitu kelas online sendiri ini akan membahas tentang privasi di dunia digital, konsen di dunia digital itu penerapannya seperti apa, terus bagaimana teman-teman bisa mengamankan diri atau mengetahui cara-cara untuk dasar keamanan digital, serta teman-teman juga perlu paham situasi kekerasan berbasis gender yang ada di Indonesia. Di kelas online itu semua akan dibahas nantinya, tapi hari ini itu kita sudah ditemani oleh pembicara yang luar biasa. Kalau kita mau ngomongin tentang kekerasan seksual dan apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya menghadapinya atau ketika sedang menyaksikan hal tersebut terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah narasumber yang sangat tepat untuk berbicara di pagi hari ini. Halo, Vivi. Hai, Ellen. Nah, teman saya Anindya Rastuviani dari Holabek, Jakarta akan berbagi tentang hal itu. Silahkan, Vivi. Oke, thank you Ellen atas introduction-nya. Makasih juga Mbak Ajeng tadi paparannya, luar biasa ya surveinya. Apa namanya, aku mau share screen. Tadi, oke. Jadi karena Ibu, siapa namanya? Ibu itu dari KPPA udah belum? Belum ada ya? Dampaknya masih punya Sophie. Oke. Oke. Jadi sebetulnya aku nggak masukin apa namanya, apa itu kekerasan dan lain-lain, karena kemarin aku pikir karena dari KPPA sudah ada, jadi beliau yang akan menjelaskan. Tapi mungkin sedikit aja aku bisa jelasin sebetulnya kalau misalnya kita, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan sendiri atau kekerasan negasi gender, bentuknya itu nggak hanya fisik, karena itu adalah hal yang paling sering diasosiasikan teman-teman di saat kita bicara tentang kekerasan atau pelecehan. Nah, hari ini makasih banget SafeNet itu udah mau bikin kelas yang fokus membahas sebetulnya di kekerasan bahasa gender online. Itu sendiri. Nah, kali ini mungkin nanti teman-teman akan bahas lebih detail lagi di saat teman-teman ikutan kelas online-nya. Tapi mungkin ini semacam apa ya, introduction kali ya, perkenalan terhadap metode intervensi saksi itu seperti apa. Jadi lebih apa yang bisa kita lakukan di saat kita melihat kekerasan itu terjadi. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu apa namanya, apa itu Hollaback Jakarta. Jadi Hollaback Jakarta sebetulnya adalah sebuah ruang aman untuk kita bercerita. Jadi kita ada website yang namanya jakarta.ihollaback.org dan ada Instagram kita di Hollaback underscore JKT. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada sebuah peta dan di situ banyak sekali titik. Ini adalah peta kota Jakarta di mana di saat teman-teman masuk ke website kita dan teman-teman boleh menceritakan kekerasan yang teman-teman alami dengan juga memberitahu kita di mana lokasi itu terjadi, itu nanti direkod sama kita. Jadi ini adalah peta penyebaran. Apa namanya, seberapa banyak sebetulnya kekerasan di ruang publik khususnya di saat kita bicara tentang kota Jakarta. Tapi di Hollaback sendiri itu nggak hanya cerita yang masuk ke kita, tidak hanya cerita dari teman-teman di Jakarta. Jadi dari tahun 2016 kita ada di Jakarta, sudah hampir 700 cerita yang kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Sebetulnya ini kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan, itu tuh kayak kita ngomongin gunung es. Jadi yang di atas memang terlihatnya sedikit, kayak tadi 700 sebetulnya mungkin banyak orang bilang, wujud banyak banget gitu kan. Tapi aku yakin sebetulnya yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan dan banyak teman-teman yang masih memendam cerita kekerasan, itu pasti jauh lebih banyak dari 700 ini. Seperti itu. Nah, Hollaback Jakarta sendiri kita itu juga bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual dan juga Koalisi Ruang Publik Aman yang fokus kalau Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual kita fokusnya adalah untuk pengesahan rancang undang-undang kehapusan kekerasan seksual, sedangkan kalau Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPS itu sendiri, seperti namanya fokusnya ada di ruang publik aman. Di ruang, untuk menciptakan, kita berusaha mengadvokasi untuk menciptakan ruang publik yang aman untuk kita semua. Nah, tadi kita ngomongin ruang publik aman. Nah, tadi Mbak Ajeng, Bu Ajeng juga sudah tadi ya menyampaikan banyak sekali tentang survei yang dia lakukan. Nah, tahun 2018, akhir tahun 2018, jadi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dua tahun lalu, Koalisi Ruang Publik Aman itu sempat melakukan yang namanya survei pelacahan di ruang publik. Dan di tahun 2019, kita launching data-datanya. Jadi, aku ini sebelum kita mulai bicara tentang gimana kita bisa melakukan sesuatu, aku mau teman-teman untuk lihat video ini dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat hasil survei tentang kekerasan di ruang publik di Indonesia Jadi di sini kita masih belum memasukkan kekerasan berbasis gender online waktu itu Itu memang salah satu yang akan menjadi PR kita Dan tapi aku rasa banyak mungkin nanti di saat teman-teman melakukan kelas online Akan dijelaskan lebih lanjut data-data tentang KBGU itu sendiri Sebetulnya setelah ini ada video satu lagi yang aku mau kasih lihat sama teman-teman Cuman kalau misalnya teman-teman lihat dari survei pelecehan di ruang publik yang tadi teman-teman lihat Sebetulnya banyak sekali data-data yang menurut kami sangat membantu untuk mematahkan mitos-mitos tentang kekerasan seksual itu sendiri Salah satu contohnya adalah kalau misalnya teman-teman lihat dari hasil survei ini Bisa melihat bahwa laki-laki pun sebetulnya juga mengalami kekerasan di ruang publik Lalu bentuk-bentuknya macam-macam sekali Dan juga lokasi itu tuh kalau misalkan teman-teman lihat Yang lebih yang banyak sekali kayak lokasi yang sebetulnya harusnya menjadi ruang aman Seperti sekolah contohnya Baik perempuan atau laki-laki atau teman-teman gender lainnya Seperti teman-teman yang mempunyai ekspresi gender yang berbeda dari gendernya mereka Itu dari jenis kelaminnya mereka maaf Itu adalah itu kelihatan banget mereka semua pasti pernah mengalami kekerasan di sekolah, di kampus Nah tapi dengan situasi pandemi sekarang saya rasa sangat berubah definisi dari ruang publik itu sendiri Yang biasanya sekolah kita ada di gedung tapi sekarang kita pindah sekolah itu ada di ruang online Nah seperti apa sih sebetulnya situasi kekerasan berbasis jenun online yang ada di Indonesia sekarang Kekerasan seksual tidak berhenti selama pandemi Jarak dalam pembatasan sosial bukan lantas batas aman Hanya membelokan kekerasan dari satu ruang ke ruang lainnya Rumah belum jadi tempat aman Dan ruang maya bukan lagi ruang ekspresi yang nyaman Malah jadi tempat predator berkeliaran Baru satu bulan pembatasan sosial Laporan kekerasan terhadap perempuan melonjak kekerasan dalam rumah tangga Dan kekerasan berbasis gender online atau KBGO mendominasi KBGO juga termasuk kekerasan Didasari niat melecehkan dengan motif seksual dan sosial media menjadi ruang aksinya Delombang KBGO dimulai sejak 2014 Kini angkanya makin bertambah Begitupun tingkat kerumitan pola dan bentuknya Siapapun bisa jadi korbannya Predator online memangsa dengan segala agusnya Menyerang perempuan yang ingin otonom atas diri mereka sendiri Hukuman penting tapi tak cukup Akses penampingan dan pemulihan untuk korban harus diutamakan Mari gerak bersama Bantu korban dalam mendapatkan keadilan Dan menghapuskan kekerasan seksual Kita ciptakan ruang online yang aman untuk semua orang Jadi kalau misalkan teman-teman lihat Tadi apa namanya teman-teman melihatkan Kalau misalkan di awal juga sudah disebutkan bahwa Apa namanya kekerasan menurut laporan Komnas Perempuan Dari tahun ke tahun Angka KBGO itu selalu naik Di situ kalau misalnya tadi teman-teman lihat di video juga Teman-teman bisa melihat bahwa Itu naiknya tuh drastis banget Dari yang awal pertama kali Komnas Perempuan Mendapatkan kasus tentang KBGO Dengan terakhir catatan tahunan Komnas Perempuan Di tahun 2019 Yang launching tahun 2020 Itu drastis sekali naiknya Jadi lihat tadi grafiknya Yang di awal itu masih di bawah Yang terakhir itu tinggi sekali Sebetulnya menggambarkan Bukan berarti Bisa jadi itu menggambarkan hal yang bermacam-macam Bukan berarti dulu tidak ada Tapi bisa jadi karena sekarang situasi pandemi Semuanya juga online Akhirnya mau gak mau Kekerasan yang biasanya terjadi di ruang offline Berpindah ke ruang online itu sendiri Nah kalau di video yang pertama tadi Teman-teman melihat bahwa 43% orang pernah melakukan intervensi Dari responden kita Itu sebetulnya kalau aku menurut aku Itu angka yang lumayan menyedihkan Karena masih di bawah 50% Orang sebetulnya mau melakukan intervensi Saat mereka melihat kekerasan itu terjadi Nah sebetulnya kenapa sih Kok teman-teman atau masyarakat itu Enggan untuk melakukan intervensi Saat melihat kekerasan terjadi Banyak sekali sebetulnya Alasannya bisa jadi takut Kenapa gak nama juga Bisa jadi apa namanya Gak tahu harus ngapain Atau ada juga sebuah efek yang kita sebut sebagai efek bystander Khususnya apabila kekerasan itu terjadi di ruang publik Kalau misalkan kekerasan itu terjadi di ruang publik Asumsinya bahwa banyak sekali orang lain yang melihat kekerasan tersebut Karena ruang publik itu yang mengakseskan sangat banyak Tapi efek bystander ini membuat kita Para saksi itu saling tunggu satu sama lain Untuk melakukan intervensi Karena anggapannya ada orang lain Berarti yaudah nanti ada orang lain yang melakukan intervensi Padahal sebetulnya kita tidak harus menunggu orang lain Untuk melakukan intervensi Di saat kita melihat kekerasan terjadi Nah, Holabek Jakarta sendiri kita punya sebuah metode Yang kita sebut sebagai 5D Jadi ini adalah yang bisa kita lakukan Saat kita melihat kekerasan terjadi Ada direct, ada distract, ada delay, ada dokumen, dan juga ada delegate Kita akan bahas satu-satu Nanti kita akan juga bicara tentang apa yang bisa kita lakukan Kalau kekerasan ini terjadinya di ruang online Nah, D yang pertama adalah kita sebut sebagai direct Yaitu direct Yaitu secara langsung Directly kita secara langsung menegur orang yang sedang melakukan pelecehan Atau pelaku itu sendiri Jadi yang bisa kita lakukan adalah katakan dengan tegas dan jelas Bahwa apa yang mereka lakukan adalah kekerasan Sesimpel dengan Situ gak sopan ya Itu pelecehan dan segala macam Itu adalah bentuk-bentuk kita sebetulnya melakukan intervensi secara langsung Tapi teman-teman yang harus kita perhatikan Di saat kita melakukan intervensi Pertama adalah kita harus mengakses dulu Apa namanya Safety dari korban dan juga dari kita sendiri Jadi jangan sampai di saat kita melakukan Apa namanya ya Intervensi secara langsung Malah jadi memperkeruh suasana Atau malah kita sendiri juga akhirnya terkena pelecehan Jadi ini adalah Kalau misalnya teman-teman yakin banget teman-teman aman Dan apa namanya Bisa melakukan ini Jadi tegurlah secara langsung Dan kuncinya adalah tadi ya Tegas, jelas, dan cepat Jadi misalkan setelah teman-teman melakukan Menegur Misalnya kalau di jalan gitu Setelah menegur langsung pergi aja Jadi gak usah berlama-lama disitu Dan arguing dengan apa namanya Si pelaku Karena nanti malah jadinya Teman-teman sendiri juga Juga malah mendapatkan pelecehan Selain kalau misalnya teman-teman merasa Kayaknya gak mungkin deh Aku melakukan apa namanya Intervensi secara direct atau secara langsung Jangan khawatir masih ada empat D lagi D yang kedua Adalah distract Yaitu kita melakukan distraksi Jadi kita bisa memadamkan situasi Atau menghentikan pelecehan Dengan melakukan pengalihan atau distraksi Saya pernah mengalami Apa namanya Saya lagi naik bus Dimana kebetulan waktu itu Saya lagi naik bus ke kampus Waktu itu saya masih kuliah Apa namanya Di belakang saya itu Saya tahu ada bapak-bapak Yang sudah kayak Mendekati gitu Dari belakang udah mepet-mepet gitu Terus di depan saya ada ibu-ibu Ibu-ibu bilang Mbak duduk sini aja Saya udah mau nyampe Akhirnya ibu itu yang berdiri Tapi berdirinya menghadap si bapaknya gitu Terus apa namanya Dan disitu saya sadar bahwa ibu ini Sebetulnya tahu Bahwa si bapak di belakang saya Itu sedang melakukan Hendak melakukan pelecehan Dan saya gak pernah selega itu Dalam hidup saya Dan sampai sekarang Saya masih sangat berterima kasih kepada ibu Yang mau melakukan intervensi tersebut Jadi sesimpel Dimana kita misalkan di ruang Di transportasi umum Kita melihat ada yang sedang dilecehkan Kita bisa kayak pura-pura kenal Dengan orang tersebut Atau ya tadi menawarkan tempat duduk Atau apa namanya Nanyain jam dan segala macam Sehingga pelaku itu terdistraksi Atau teralihkan Dari apa namanya Apa yang hendak dia lakukan Atau dia takut Karena oh ternyata ada orang lain Seperti itu Nah ini adalah distraksi Yang bisa dilakukan Tanpa kita harus Mengintervensi Si pelaku itu sendiri Pernah juga ada kejadian lain Dimana si Ini waktu saya melakukan pelatihan Dengan driver Gojek Dimana Para driver ini Sedang nunggu bus Waktu itu dia lagi tidak Lagi gak ngebit Bahasanya mereka katanya Lagi gak ngebit Mereka lagi jalan-jalan Mereka lagi ada di halte harmoni Dia lihat di depan Di ujung Sudah lagi ngantri Mau masuk bus Ada bapak-bapak yang sedang Kayak sudah mau Apa namanya Sudah ngikutin Si perempuan Ada perempuan Perempuan di depannya Driver Gojek Di belakang Pura-pura bertengkar Sehingga Apa namanya Si pelaku ini Teralihkan perhatiannya Dan si perempuan ini Bisa masuk ke bus Dan juga Apa namanya Lepas dari si orang Yang ngebuntutin ini Jadi kita gak harus Melakukan Direct intervention Atau melakukan Langsung melakukan Berinteraksi dengan pelaku Maupun korban Tapi kita bisa Mencari caranya Sekreatif mungkin Untuk melakukan Intervensi ini Nah Apa namanya Tapi di saat Apa namanya Selain Dan yang ketiga Adalah D yang ketiga Adalah kita bisa Delay Ditunda ini Maksudnya bukan Menunda apa-apa Bukan menunda Apa namanya Pelacahnya sendiri Tapi lebih bagaimana Kita bisa membantu Menunda Trauma yang berlebihan Atau trauma yang parah Dari si korban ini Dengan cara kita berbicara Dengan korban Setelah pelacahan terjadi Khususnya apabila Kita tidak Apa Apabila kejadian itu Berjalan sangat cepat Atau terjadi Sangat cepat Misalkan Kalau misalkan Di ruang yang offline Kita bisa Apa-apa namanya Biasanya tadi ya Apa Di ruang offline Misalkan Begal payudara Itu kan kemarin Sempat banyak sekali Kasus-kasus seperti itu Atau misalkan Di ruang online pun Teman-teman Tidak pede untuk Misalkan menegur pelaku Atau melakukan hal lain Ini adalah hal yang Paling sering dilupakan Yaitu sebetulnya Menunjukkan dukungan Kepada korban Seringkali kita terlalu fokus Untuk melakukan sesuatu Terhadap pelaku Tapi kita Apa namanya Lupa Apa namanya Kondisi korban seperti apa Apa yang diinginkan oleh korban Jadi Di saat kita ingin melakukan Sesuatu yang Saya paham Pasti tujuannya untuk Membantu korban Tapi yang paling penting adalah Kita bisa menunjukkan Dukungan kita terhadap korban Seperti itu Nah D yang keempat Yaitu kita sebut sebagai dokumentasi Yaitu Mendokumentasikan kejadian Dengan merekam video Atau mengambil foto Kita juga bisa Menyimpan URL Atau tautan Dari unggahan Yang dianggap melecehkan Atau melakukan screenshot Dari unggahan tersebut Tapi yang harus teman-teman ingat Adalah Hasil dokumentasi ini Bukan milik teman-teman Teman-teman Tidak disarankan Untuk Melakukan upload Di media sosial Atau melakukan hal lainnya Karena takutnya nanti Teman-teman yang malah Melakukan KBGO juga Jadi ini adalah milik korban Jadi teman-teman Serahkan kepada korban Kira-kira Apa yang ingin mereka lakukan Untuk Dari dokumentasi ini Karena sebetulnya Dokumentasi ini Sangat membantu Di saat korban Ingin melakukan Delegasi Atau melaporkan Jadi teman-teman Juga bisa melakukan ini Yaitu dengan cara Mencari bantuan terdekat Dari pihak lain Melaporkan kepada Lembaga layanan Juga bisa menjadi alternatif Jadi misalkan teman-teman Tidak tahu Ini ada KBGO Kira-kira apa yang harus dilakukan Kalau bingung Silahkan lapor safe net misalkan Atau tanya Atau kita bisa cari informasi lagi Misalkan Oh ternyata ada nih Kalau di Twitter Kita bisa kok report Kita bisa Apa namanya Kita kasih screenshot Kita save URL-nya Kita kasihkan korban Habis itu kita kasih tautan Dari Twitter Gimana caranya kita melaporkan Apa namanya Foto milik korban Yang diunggah Tanpa persetujuan dari korban Misalkan Jadi tadi Melaporkan atau report Tombol report Itu sebetulnya bentuk Dari delegasi kita juga Di saat kita melakukan Apa namanya Intervensi Kerasan bebas gender online Jadi melaporkan tautan Atau komen Yang melanggar ketentuan Sosial media Juga bisa menjadi Salah satu cara Untuk melakukan delegasi Jadi ini teman-teman Jadi 5D ini adalah Teman-teman yang pertama Ases dulu Apa sebetulnya Apa idinya Situasinya seperti apa Dan teman-teman bisa pilih Salah satu Salah dua Salah tiga Salah empat Atau salah lima Dari kelima D ini Nah sebetulnya Kalau misalkan tadi Kita sudah sempatkan Kayak bagaimana Apa namanya Melakukan delay Atau memberikan dukungan Kadang kita sendiri Bingung bagaimana sih Sebetulnya kita bisa Membantu penyintas Atau korban Kekerasan seksual Itu sendiri Jadi ini ada beberapa Petunjuk yang kita Susun dari Buku yang disebut Yang buku judulnya What we talk about When we talk about rape Tapi sebetulnya Ini tidak hanya Bicara tentang rape Itu sendiri Tapi kita juga Bisa bicara tentang Penyintas kekerasan seksual Secara keseluruhan Termasuk KBGO Jadi Selangkah pertama Adalah kita harus ingat Bahwa wajar Kalau misalkan kita sendiri Juga takut Marah dan juga Kaget Tapi jangan sampai Emosi kita itu Overwhelming Atau Apa tadi ya Memberatkan Atau jadi malah Membuat korban itu sendiri Kayaknya kok Lebih banget Reaksinya Kayak gitu Nah yang kedua adalah Di saat kita mendengar Cerita tersebut Langkah pertama adalah Kita harus percaya Sama ceritanya Tanpa embel-embel Tapi Dan jika Cukup percaya saja dulu Biarkan mereka yang memimpin Diskusi Jadi kalau misalnya Dia mau bicara Juga gak apa-apa Kalau mau diam Juga gak apa-apa Kalau dia mau nangis Juga gak apa-apa Mau sambil berjana Juga gak apa-apa Dia mau lempar-lepar barang Juga gak apa-apa Karena dia sudah menjadi korban Jadi kita tidak bisa Mengontrol emosinya Karena tadi Apapun perasaan yang dialami Itu adalah valid Yang keempat adalah Tentu Tanyakan keinginan dia Kita gak usah nembak-nembak Kamu mau gak ini dia Kita gak usah nembak-nembak Terus kayak kita Spilty Misalkan di sosial media Eh ini orang nih Ternyata melecahkan teman gue Padahal ternyata Si korban sendiri Tidak ingin Kasusnya itu Di blow up Jadi kita tanya Sama korban Kamu pengennya apa Terus yang kelima Tentunya adalah Mengajak dia Untuk mencari bantuan Baik dari medis Hukum Psikologi Fisik Tapi jangan memaksa Kita bisa encourage Tapi kita jangan paksa Kalau dia belum siap Jangan dipaksa Tidak perlu Tanyakan mereka Detail kronologinya Tapi bisa bilang sama dia Kalau kamu siap untuk Kalau kamu sudah siap Untuk bercerita Saya disini Siap untuk mendengarkan Apa namanya Cerita kamu Nah Yang ketujuh adalah Gak perlu Dipertanyakan ceritanya Kayak tadi Balik lagi ke nomor tiga No but No if No apa namanya No and Dan segala macemnya Dengarkan saja Biarkan dia bercerita Dari perspektifnya Biarkan dia juga Memilih kata-kata Yang diinginkan Yang terakhir Kita gak perlu Mencoba untuk Menganalisa Jadi kita Disini fungsinya Untuk mendukung korban Adalah kita mendengarkan Cerita dari korban itu sendiri Jadi itu aja Dari saya Terima kasih Dan ingat Kita semua juga punya Kekuatan untuk Menghentikan pelecehan Thank you Aku kembalikan ke Ellen Hai Vivi Terima kasih sekali Semoga teman-teman Bisa ini ya Mendapatkan Insight ya Kalau misalnya Kemudian kita Menemukan Kekerasan seksual Terjadi di sekitar kita Apapun bentuknya Ternyata kita bisa Melakukan intervensi Pada situasi tersebut Dan itu sendiri Sudah dapat Membantu korban Bahkan tadi Vivi Juga sempat sharing ya Apa yang terjadi Ketika dia sendiri Mengalami intervensi Dari orang lain Ternyata memang Membuat lega juga Dan menunjukkan juga ya Bahwa kita tuh bisa Sebenarnya kita bisa Berperan Secara aktif ya Bukan hanya Melalui Belajar tentang Kekerasan seksual itu apa Tapi kita juga bisa Secara aktif Melakukan Hal-hal yang dapat Menghentikan Kekerasan seksual itu sendiri Baik Sekarang sudah hadir Di tengah-tengah kita Ibu Profesor Venetia Erdanes Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Venetia adalah Deputi Dari Perlindungan Hak perempuan ya Ibu Selamat datang Ibu Fedetia Mungkin Saya ingin bertanya dulu Kepada Ibu ya Kiranya Apa sih Perlindungan hukum Yang sudah ada Saat ini Untuk Yang bisa melindungi Perempuan Begitu Karena Apalagi terkait dengan Kekerasan-kekerasan Berbasis jendat online Ibu Saya percetakan Waktunya Oke terima kasih Menjawab pertanyaan ini Mari kita sedikit Menelusuri cerita Tentang kekerasan Terhadap perempuan Jadi Judul yang diberikan Kami menghadang Kekerasan terhadap Perempuan di ranah online Kita lihat Bahwa 70,5% Perempuan Usia 5 tahun ke atas Itu memiliki Telepon selular Memiliki Telepon selular Menelusuh Szenas BPS Tahun 2018 Jadi Ada sekitar 7,5% Kemudian Proporsi pengguna internet Berdasarkan jenis pelamin Menurut data statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2018 Kita lihat bahwa Memang Perempuan ada 46,83% Laki-laki 53,17% Tapi jangan lupa Ini kan Apa namanya Data ini juga Ada juga menggambarkan Bahwa sebenarnya Pemilikan selular Apa namanya Gadget itu Adalah Lebih banyak Perempuan Ya Di atas Usia 5 tahun Jadi kita lihat Kemungkinan juga Akan bertambah Ini Apa namanya Kemampuan untuk Apa namanya Berkomunikasi secara online Nah menurut catatan Komnas Halo Bisa dengar ya Halo Bisa Ibu Barangkali kalau storeng Yang lain Di mute dulu ya Supaya Tidak pecah Tidak terjadi interferensi Tidak terjadi interferensi suara Catatan Komnas Perempuan Catahku 2020 ini Kekerasan berbasis gender online Atau KBGO Itu meningkat 300% Tiga kali lipah Yang ini dari 97 Menjadi 281 Kasus Ya tadi Mungkin sudah disinggung Ya Bentuk-bentuk KBGO ini Ada Revenge porn Ada malicious distribution Kemudian Cyber stalking Kemudian Cyber recruitment Sexting Cyber hacking Cyber harassment Kemudian Impersonation Isu-isu penting terkait Perempuan Teman-teman sekalian Bahwa Ada tiga isu Pertama Isu gender dan teknologi Yaitu terkait dengan Informasi dan komunikasi Masih terjadi Kesenjangan gender Dalam TIK TIK ini ya Kemudian Isu kemiskinan Kesenjangan kemiskinan Antara perempuan Dan laki-laki Sangat timpang Kemiskinan perempuan Lebih tinggi Hampir di semua Tingkatan umur Dan wilayah Isu kekerasan Perempuan lebih sering Menjadi korban Kekerasan Dibandingkan dengan Laki-laki Kita lihat Angka Survei SPHPN Survei pengalaman hidup Perempuan nasional Dilakukan BPS Dengan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Tahun 2016 Menunjukkan bahwa Satu dari tiga perempuan Usia 15 sampai 64 tahun Pernah mengalami Kekerasan fisik Atau kekerasan seksual Satu di antara Empat perempuan Pernah atau sedang Menikah Itu pernah mengalami Kekerasan berbasis ekonomi Dan Satu dari lima perempuan Yang pernah sedang menikah Mengalami kekerasan Psihis Nah data dari Sistem Informasi Perempuan dan Anak Atau Sinfoni PPPA 1 Januari 2020 Sampai 20 November 2020 Menurut tahun pelaporan Menunjukkan bahwa Kasus kekerasan terhadap Perempuan dewasa KTP itu Sebanyak 6.088 kasus Dengan 6.147 Korban Sedangkan korban Kekerasan seksual Ada 565 orang Sementara Kasus kekerasan terhadap Anak Ada 5.451 kasus Dengan 6.021 Korban Nah Ada pun Korban Kekerasan seksual Bagi anak Ini berjumlah 3.511 korban Yang berarti Bahwa ada 58,31 persen Korban KTA Adalah korban Kekerasan seksual KTP juga terjadi Di dunia maya Menurut data Komnas Perempuan Yaitu Intimate Partner Violence Kekerasan dalam pacaran Atau KDRT Dengan prosentasi terbesar Yaitu 61% Pelaku juga Yang paling banyak Adalah pacar Mantan pacar Suami Dan mantan suami Kemudian Teman-teman sekalian Kita lihat Bahwa kekerasan Terhadap perempuan Di dunia cyber ini Tersedia Atau terjadi Secara global Karena internet Telah menyediakan dunia Tanpa batas Bagi industri seks Dimana perempuan Menjadi Komoditi Utamanya Situs dewasa Yang menjajakan Seks virtual Maupun sebagai display Perdagangan perempuan Sejak lama Telah menjadi Problem global Dan masuk dalam Kategori Kejahatan cyber Yang serius Kemudian Pencian atau Hate speech Peretasan Atau hacking Pencurian identitas Identity thieves Dan Penguntitan Atau pelecehan Stalking and harassment Semakin tinggi Penggunaan media sosial Maka tentunya Cyber violence Against women Menjadi semakin Meramba Dan mengancam Ruang privat Dari individu Termasuk perempuan Distribusi informasi Di dunia cyber Sangatlah agresif Sebuah informasi Berupa gambar Tulisan maupun video Yang bersifat private Dapat menjadi viral Dalam tempo sekejap Dan diakses Oleh jutaan pengguna Internet Dan media sosial Di seluruh dunia Nah Bapak Ibu sekalian Teman-teman yang Kami banggakan Dasar hukum Perundungan perempuan Ada banyak Ada undang-undang terkait Kedekerasan dalam rumah tangga Yang kita tahu Yang paling top Adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Juga ada undang-undang Terkait dengan Tindak pidana perdagangan orang Yaitu Undang-undang Apa ya Nama 21 ya Kemudian ada undang-undang Terkait dengan Tenaga kerja Indonesia Lalu juga ada undang-undang Terkait dengan sistem Pemberian perempuan Dan pelindungan Anak Lalu ada Terkait juga dengan Undang-undang Ketenaga kerjaan Kemudian Undang-undang Pemerintah daerah Juga Yang disitu Menyebutkan bahwa Urusan perempuan Dan anak Merupakan urusan Yang wajib Konkuren Non pelayanan Dasar Jadi daerah itu Harus memperhatikan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak Lalu banyak juga Undang-undang Penyandang Disabilitas Perlindungan Saksi dan Korban Kemudian Tentang Undang-undang Perlindungan Anak Dan Yang paling penting Di sini kita bicarakan Juga kita telah Memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubatan atas Undang-undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi elektronik Nah Dunia maya Sering menimbulkan Permasalahan kompleks Yang mengincar Para pengguna Terutanya Kaum perempuan Kasus-kasus Kekerasan terjadi Perempuan di dunia maya Atau KTP Cyber Telah didokumentasikan Sejak 2016 Saat Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik Diberlakukan di Indonesia Kita lihat Bapak Ibu sekalian Teman-teman yang berbahagia Suang lingkup Kekerasan berbasis gender ini Yaitu Bahwa Kekerasan berbasis gender Dialami perempuan Dan laki-laki Itu Ada ya Jadi Gender itu bukan cuma Melulu perempuan Tapi Laki-laki Anak perempuan Anak laki Orang muda Ataupun lanjut usia Penyandang disabilitas Ataupun kelangan minoritas Atau kelompok rentan lainnya Kita lihat bahwa Ketimpangan dan ketidakseterahan Hubungan Antara laki-laki Dan perempuan Karena perbedaan Kekuasaan Pengetahuan Status sosial Ekonomi Ataupun Adanya keinginan Salah satu pihak Untuk menguasai pihak yang lain Maka disitulah terjadi Kekerasan berbasis gender Kemudian Wujud-wujud Kekerasannya Itu bisa dalam bentuk Fisik Psihis Seksual Eksploitasi Dan penelantaran Namun Dapat berupa Diskriminasi juga Pelecehan Subordinasi Dan stigmatisasi Khususnya terhadap Perempuan Dan anak Kekerasan terhadap Perempuan Atau violence against women Teman-teman sekalian Adanya merupakan Isu global Yang kompleks Karena berhubungan Dengan budaya patriarki Yang sudah dipraktekan Berselama bertahun-tahun Dan kekerasan Di dalam rumah tangga Atau domestic violence Modus dan karakteristiknya Makin beragam Dan makin menghakuatikan Banyak pihak Nah apa saja upaya Yang harus dilakukan Yaitu Kalau kekerasan Sosialisasi tentu Sosialisasi Karena prevention Is much better Than cure Jadi Apa namanya Apa Kita harus terus Melakukan sosialisasi Diseminasi Terkait dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini Tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Kemudian kedua Undang-undang ITE Untuk mengatasi Masalah cyber violence Against women ini Dirasakan masih belum memadai Bahkan sering Salah arah Meski undang-undang ITE Dikenal sebagai undang-undang Yang cukup keras Namun media online Dan gangguan media sosial Nampak tidak segan Membagi informasi Yang memiliki dimensi Kekerasan terhadap perempuan Belum lagi kita lihat Bahwa Kadang-kadang Kekerasan terhadap perempuan ini Kemudian Seperti kasusnya Nuril Nah kasusnya Nuril Sebetulnya itu ada perecehan Kekerasan seksual Tetapi dia dicerat Dengan undang-undang ITE Dituduh dengan Bahwa dia menyebarkan Berita bohong Terkait perecehan Yang dialami Olehnya Padahal Bukan begitu Itu ada Campur tangan Dari Bapak Presiden Sehingga Nuril yang Disangkakan Apa namanya Pelecehan Apa namanya Pembuatan Apa informasi Palsu melalui Sarana ITE Itu dibatalkan Kemudian Pelecehannya yang Justru dikenakan Kepada Pelaku Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Nuril Kemudian Di tataran global Berkembang pendekatan Digital citizenship Yang mengajak Pengguna internet Itu untuk Membangun Kesadaran bahwa Kejahatan cyber Sama berbahaya Dengan kejahatan fisik Kemudian Kekerasan di dunia cyber Memerlukan Kepekaan Dan literasi Yang lebih Untuk Memahami dampak Dan distribusi Informasi Terhadap korban Dan terhadap Reproduksi Budaya patriarki Teman-teman Sekalian Laporan BPFA Di 2020 Strategi Mencegah Dan meresponi Kerasan terhadap Perempuan Dan anak Perempuan Berbasis teknologi Bahwa Mengenalkan Atau menguatkan Hukum Dan kebijakan Undang-Undang Pernografi Yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi Elektronik Kemudian Pelanaksanaan Inisiatif Di dalam peningkatan Kesedaran Yang ditargetkan Kepada publik Dan anak Perempuan Dan laki-laki Dan dunia pendidikan Yaitu Berupa Kampanye Digital Anti-pornografi Kemudian Bekerja Tentu Sama Dengan Provider Teknologi Untuk Mematuhi Praktek Bisnis Yang baik Misalnya Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD Cyber Cyber Kreasi Gerakan Nasional Untuk Menanggulangi Ancaman Potensi Bahaya Terbesar Yang Sedang Dihadapi Oleh Indonesia Yaitu Penyebaran Konten Negatif Melalui Internet Seperti Hoax Cyber Bullying And Online Radikalism Kemudian Perlu Produk Hukum Terkait Pengaturan Tata Kelola Dan Penggunaan Internet Yang Harus Memasukkan Dimensi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bukan Semata-mata Hanya Dalam Konteks Pornografi Kemudian Media Online Dan Pengguna Internet Media Sosial Perlu Dibangun Suatu Budaya Digital Citizenship Yang Berkeadilan Gender Lalu Rencana Undang-Undang Tentang Penghakusan Kekerasan Seksual Adalah Merupakan Terobosan Baru Yang Merupakan Langkah Hukum Yang Akan Melindungi Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dan Ini Diharapkan Kita Semua Menopang Sehingga Benar-benar Di Tahun 2021 RUU PKS Ini Bisa Digolkal Oleh DPR Bersama-sama Dengan Pemerintah Tentunya Lalu Sosialisasi Literasi Digital Ke Berbagai Sektor Terutama Pendidikan Diantaranya Dengan Mendorong Dimasukkannya Materi Literasi Digital Kedalam Kurikulum Formal Kemudian Gerakan Mendorong Masyarakat Untuk Aktif Berpartisipasi Menyebarkan Konten Positif Melalui Internet Dan Lebih Produktif Lagi Di Dalam Dunia Digital Lalu Penyadaran Akan Pengaruh Seutamaan Gender Melalui Platform Digital Setempat Tentu Adalah Program Digital Interaktif Berbasis Masyarakat Yang Dikembangkan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Untuk Memfasilitasi Dialog Serta Menyebarkan Informasi Mengenai Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Setara Adalah Program Gerakan Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Akan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Untuk Penyebaran Informasi Digunakan Toko-toko Masyarakat Yang Menjelaskan Video Dan Foto Tentang Pemberdayaan Perempuan Kemudian Korban Perlu Didorong Berani Berbicara Di Ruang Publik Menginisiasi Pembuatan Platform Sebagai Wadah Korban Untuk Menceritakan Kasus Kekerasan Yang Dialami Perempuan Umumnya Berupa Pelecehan Verbal Dan Pelecehan Fisik Menurut Kajian Google Ada Lima Pilar Literasi Digital Bagi Perempuan Anak-anak Dan Kaum Yang Rentan Yaitu Bagikan Informasi Dengan Hati-hati Harus Mengetahui Apa Yang Mesti Dibagikan Atau Apa Yang Tidak Boleh Dibagikan Di Ruang Digital Kemudian Jangan Mudah Percaya Dengan Segala Hal Yang Ada Di Internet Selantiasa Bersifat Kritis Terhadap Apa Yang Dilihat Dan Dan Tidak Mudah Menilai Buruk Seseorang Dan Yang Kelima Menjadikan Netizen Yang Berani Dan Bersuara Lantak Kita Tahu Bahwa Untuk Menyusun ROU Perlindungan Data Pribadi Atau Inisiasi Adalah Merupakan Inisiasi Dari Kemenko Info Dan Undang-Undang Ini Kita Berharap Dapat Melindungi Data Pribadi Perempuan Sekaligus Mencegah Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Pengguna Aplikasi Media Sebaiknya Menggunakan Tagar Yang Berkaitan Dengan Isu Hak Asasi Manusia Dan Keseteran Gender Di Twitter Sebagai Salah Satu Bentuk Kampanye Kami Menginformasikan Dan Menghimbau Agar Supaya Kita Menggunakan Tagar Keseteran Gender Di Twitter Gerakan MeToo Pada Tahun 2017 Tagar Ini Merupakan Kampanye Dalam Jaringan Untuk Menggerakan Para Pelintas Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Baik Itu Perempuan Maupun Lagi-lagi Agar Berani Bersuara Lalu Gerakan Tag He For She Yang Juga Menjadi Viral Di Media Media Sosial Untuk Mengajak Pengguna Internet Untuk Menyujudkan Keseteran Gender Yang Melibatkan Laki-laki Jadi Melibatkan Laki-laki Untuk Kemajuan Perempuan Lalu Literasi Digital Ajarkan Agar Cakap Dalam Menyaring Informasi Secara Cerdas Dan Cermat Untuk Membina Komunikasi Di Dalam Kehidupan Sosial Pengaruh Media Mengalami Peningkatan Keara Dimana Seseorang Dapat Memiliki Kemampuan Dan Kesempatan Memainkan Peranan Yang Proaktif Guna Memotret Perempuan Dalam Peran Yang Lebih Memberdayakan Menentang Gambaran Yang Sudah Ada Sebelumnya Di Media Trans Tradisional Literasi Digital Penting Bagi Perempuan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektoral Kolaborasi Seluruh Pemangkuk Kepentingan Pemerintah Penyedia Jasa Layanan Internet Dan Industri Terkait Komunitas Penggiat Literasi Digital Dan Akademisi Prinsip-prinsip Dasar Pengguna Internet Yaitu Tentu Diskusikan Kebutuhannya Tanyakan Mengapa Harus Memiliki Atau Memiliki Gadget Atau Mengakses Internet Tanamkan Pemahaman Membeli Atau Memiliki Sesuatu Haruslah Berdasarkan Kebutuhan Bukan Untuk Mengikuti Trend Kemudian Diskusikan Tentang Tanggungjawabnya Anak Harus Paham Bahwa Orang Tua Berhak Menanyakan Untuk Apa Dan Bagaimana Teknologi Tersebut Digunakan Tegaskan Konsekuensi Pada Anak Apabila Gadget Atau Internet Terbukti Disalah Gunakan Kemudian Diskusikan Terkait Dengan Resikonya Memahami Tentang Penyalahgunaan Risiko Atau Hal-hal Negatif Yang dapat Timbur Dari Penggunaan Gadget Atau Internet Kita Mengingatkan Anak-anak Untuk Menceritakan Kepada Orang Tua Tentang Hal Yang Membuatnya Tidak Nyaman Saat Menggunakan Gadget Atau Internet Nah Ada Aplikasi Parental Software Untuk Mengontrol Penggunaan Gadget Anak Yaitu Antaran Kustodio Sudel Kakatu Norton Family Ini Adalah Beberapa Apa Namanya Aplikasi Parental Software Untuk Mengontrol Penggunaan Gadget Bagi Anak Sementara Itu Ada Race Media Smart Kids Yaitu Batasi Patuhi Kritisi Dan Diskusikan Serta Menikmati Jadi Kapan Dimana Konten Dan Teknologi Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Kemudian Sepakati Aturan Penggunaan Dan Jangan Lupa Untuk Menegakkan Aturannya Lalu Kritisi Apa Saja Konten Lalu Jangan Hanya Melarang Tapi Diskusikan Secara Sederhana Kemudian Gunakan Bersama Anak Dan Temukan Manfaatnya Memahami Bahaya Tersempunyi Dalam Memanfaatkan Internet Yaitu Dalam Bentuk Bentuk Yang Cyber Bullying Cyber Porn Porn Cyber Gambling Cyber Stalking Kekerasan Pelecehan Melalui Internet Informasi Tidak Benar Di Internet Penipuan Transaksi Online Pornografi Melalui Internet Gambar Gambar Bugil Dan Tidak Senono Video Video Asusila Kemudian Permainan Permainan Judi Berkedok Game Sosial Di Media Lalu Ada Penculikan Dengan Kenalan Di Sosial Media Ini Juga Ternyata Ada Teman-teman Sekalian Survei Atas 165 Guru BK Sejabodetabek Sukabumi Cilegon Pada Desember 2015 Dilakukan Oleh ICT Watch Mendapatkan Bahwa Pelanggaran Privacy 10% Kemudian Predator Online Ada 46% 44% Sorry Paling Kecil Tetapi Ada Predator Online Yang Paling Banyak Adalah Kecanduan 35% Lalu Diikuti Dengan Konten Negatif 29% Dan Cyber Bullying Lalu Kita Lihat Apa Sebetulnya Hoax Hoax Adalah Kepalsuan Yang Sengaja Dibuat Untuk Menyatu Sebagai Suatu Kebenaran Itu Menurut Cortis D. McDougall Yang Adalah Seorang Wartawan Berdasarkan Harsin Survei Mas Tahun 2017 Kepada 1116 Respondens Secara Online Dalam Waktu 48 Jam Diklasifikasikan Bahwa Hoax Adalah Berita Bohong Yang Disengaja 90,3% Berita Yang Menghasut Ada 61,6% Berita Berita Yang Tidak Akurat 59% Berita Ramalan 14% Dan Berita Berita Yang Menyudutkan Ada 12,6% Hoax Itu Dari Mana Menyebarnya Yaitu 90% Ternyata Dari Media Sosial Kemudian Diikuti Dari Aplikasi Chat Lalu Situs Web 34,9% Kemudian Dari Television 88,7% Media Cetak 5% Email 3,1% Dan Melalui Radio 1,2% Langkah-langkah Strategis Apa yang telah Diambil oleh Kementerian Pemberian Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Intervensi Penghapusan Keterasan Terhadap Perempuan Pertama Tadi Seperti Saya sudah Singgung Semula Bahwa Pencegahan Kita Lakukan Sosialisasi PKDRT Sejak Gini Penghapusan Keterusan Dalam Rumah Tanja Sejak Gini Geber Atau Gerakan Bersama Stop PKDRT Ada Advokasi Lembaga Layanan Pelatihan Kepada Aparat Penegak Hukum Pelatihan Mediasi Pelatihan Manajemen Kasus Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Penyebaran Informasi Melalui KIE Riflet Booklet Banner Dan ILM Menyusun Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi PKDRT Menyusun Modul Dalam Bentuk Tutorial Manajemen Penanganan Kasus Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Lalu Penanganannya Yaitu Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melakukan Penjangkauan Korban Mengelola Kasus Menjadiakan Sarpras Termasuk Penampungan Sementara Melakukan Mediasi Pendampingan Korban Dalam Bentuk Bantuan Medis Konseling Bimbingan Rohani Dan Bantuan Hukum Rehabilitasi Dan Reintegrasi Korban Kemudian Pemberdayaannya Yaitu Menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan Korban Korban-korban Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Korban KDRT Melalui Pemberdayaan Hukum Pemberdayaan Ekonomi Dan Pemberdayaan Mental Spiritual Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Penanganan Anak Menjadi Bagian Dari Sistem Layanan Nasional Untuk Kesehatan Jiwa Atau Sejiwa Tujuannya Adalah Merespon Sejumlah Masalah Psikologis Akibat Pandemik Yang Berpotensi Menimbulkan Ketakutan Dan Kecemasan Pada Masyarakat Juga Memastikan Terpenuhi Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan Kelompak Tersebut Yang Melalui Pemberian Prioritas Berupa Penyelamatan Evakuasi Pengamanan Serta Pelayanan Kesehatan Dan Psykosocial Sebagai Ini Adalah Merupakan Sebagai Salah Suku Bukti Dan Ini Tentu Mencakup Juga Kepada Kekerasan Berbasis Sender Online Layanan Psikologi Sejiwa Ini Ada Di Layanan Call Center 11 129 Kemudian Kita Juga Memiliki Layanan Yang Disebut Sapa Sahabat Perempuan Dan Anak Online Call Ada Di 129 Begitu Bapak Ibu Sekalian Teman 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 Siswa Yang Kami Sangat Hormati Dan Kami Banggakan Generasi Penelurus Kami Di masa Depan Kami Harap Dengan Keterlibatan Mahasiswa Aktif Di Dalam Prevention Kekerasan Kekerasan Berbasis Gender Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Juga Kekerasan Melalui Online Kiranya Walaupun Itu Tidak Segampang Membalik Lapak Tangan Tapi Setidak Tidak Hanya Dapat Mengurangi Angkat Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Kita Harapkan Di Kemudian Hari Lebih Hari Lebih Berkurang Sehingga Negara Kita Ini Betul Terbebas Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Kekerasan Kedahumunya Sehingga Negara Kini Menjadi Negara Yang Benar Benar Maju Di Dalam Pembangunan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Um Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Terima karena kita menghidupi masyarakat yang paling sering menghidupi kriarki. Tentu saja pasti ada aspek-aspek yang akan merugikan perempuan dalam kehidupannya. Di kolomisya sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Saya akan mencoba memilih beberapa yang menurut saya bisa mewakili pertanyaan kita semua. Tapi tadi juga saya ingin menyoroti ya apa yang disampaikan oleh Profesor Profesor, bahwa kekerasan berbasis gender online ataupun kekerasan yang terjadi di rana online salah satu yang menjadi tantangan untuk menghadapinya itu adalah bahwa ketika dia sudah menyebar atau ketika dia sudah terjadi, maka itu eksplasinya sangat cepat sekali. Iya, betul. Apa pertanyaannya? Belum, Bu. Belum, Bu. Baru mau saya tanyakan. Ya, sebentar. Kepada Ibu Venezia mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya satu-satu mungkin ya, Bu. Ada pertanyaan dari Suriani Antropologi UGM. Terima kasih. Sudah jauh-jauh dari UGM hampir ke acara bersama Bu Stope. Ini mungkin lain kali bisa lakukan juga bersama UGM. Nah, pertanyaannya adalah Ibu, bagaimana pemerintah daerah harus melindungi perempuan dari kekerasan? Misalnya, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan budaya daerah. Seperti contoh kawin tangkap di Sumba NTT. Karena tidak ada yang berani mengintervensi kegiatan tersebut. Apakah pemerintah pusat bisa turun tangan jika pemerintah daerah tidak berkutik karena bertentangkan dengan budaya setempat? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu? Boleh. Jadi begini, sebetulnya kasus kami tangkap itu kami turun kemarin itu ya di Sumba. Kami turun di sana. Kami juga bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk meluruskan sebetulnya hukum adat itu kalau hukum adat itu bertentangan dengan hukum positif negara Indonesia maka yang berlaku tentu adalah hukum positif. Hukum adat kalau dia membahayakan bagi perempuan dan anak atau siapapun itu itu berarti bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan yang harus diterapkan adalah hukum positifnya. Kemarin kami coba meluruskan tentang apa yang disebut hukum adat di sana. Di sana juga ternyata tidak mengakui hukum tangkap kawin tangkap seperti itu karena kawin tangkap menurut pandangan adat adalah itu dilakukan secara terhormat jadi seakan-akan menangkap tapi itu sudah diatur antara satu keluarga dengan keluarga yang pihak perempuan dan pihak laki-laki dan biasanya perempuan dan pihak laki-laki sebelum dilakukan ritual atau seremoni itu sudah terjadi kesepakatan dan yang perempuan tidak tidak keberatan dan memang betul-betul dia suka untuk menikah jadi itu sebagai suatu simbol bukan seperti ini orang yang tidak kerja semau-maunya mengatasnamakan apa namanya apa namanya adat kemudian tiba-tiba yang tidak dikenal ataupun cuma kenal sepintas begitu lalu mencuri mencuri menculik menculik perempuan dimana lagi yang diculik diculik pada saat dia turun dari mobil dari apa namanya om prank dari opret atau dari mana diculik dan orang ini coba dia adalah sekolah tinggi perempuan perempuannya bercita-cita tinggi masih mau sekolah untuk melanjut di kuliah dan lain sebagainya dan laki-laki ini yang menculik ini cuma tamat SD atau SNP barangkali coba bayangkan itu kan itu begitu sebetulnya sudah diluruskan kami benar dari toko-toko agama toko-toko masyarakat yang ada di Sumba itu ya bahwa itu bukan begitu jadi itu sebetulnya adalah kriminal dan cuma masalahnya kan sudah diteruskan sudah diteruskan ke polisi tapi apa namanya menurut polisi itu tidak ada apa namanya ini perempuan ini yang ditangkap itu ya yang ditangkap itu tidak memberikan kesaksian dan dia sudah akhirnya hidup bersama-sama dengan laki-laki yang tangkap dia jadi kan jadi susah tapi sebetulnya cerita kawin tangkap ini itu kalau model seperti itu adalah bukan adat dan toko itu pun mengaku-mengaku adat itu bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan itu harus dikenakan peraturan perundang-undangan kriminal jadi KUHP kemudian undang-undang apa namanya undang-undang perlindungan transaksi dan korban dan lain-lain yang ada ada di sini undang-undang yang terutama yang menyangkut tidak ada perdagangan orang juga artinya di situ ada transaksi kan barangkali apa namanya yang menangkap-menangkap itu yang ada 10 orang itu dibayar oleh seseorang yang seseorang ini juga terus menangkap dan lain sebagainya di situ kan sebetulnya ada transaksi di situ jadi begitu itu kira-kira jawaban saya kami sudah turun baik Ibu berarti turun langsung kan Bunga Ndri loh siap Ibu berarti memang seudah pemerintah pusat itu berwenang dan bisa turun untuk mengintervensi bila hal-hal begini terjadi ya Ibu iya sudah ketemu Polda sudah ketemu Polres Polsek terus ada juga dari pihak apa namanya perempuan-perempuan yang dari Sumba yang mengadukan itu ke polisi tapi mungkin apa namanya bukti dan lain sebagainya kan harus kuat iya kan baik Ibu berarti saya juga melihat bahwa ternyata ada miskonsepsi juga ya kadang-kadang terhadap situasi atau misalnya budaya daerah setempat yang mungkin tidak terlalu dipahami secara mendetail oleh masyarakat awam sehingga mungkin terjadi tadi ya misjudge juga ya terhadap situasi sebenarnya itu bukan miskonsepsi tapi itu bukan miskonsepsi kalau miskonsepsi itu saya rasa mereka pura-pura tidak mengerti oke masa dia orang Sumba yang gak ngerti kita orang luar aja setelah mendengar kita mengerti ya kan itu karena dalam rangka dia dalam rangka keinginan seksualnya dan keinginannya mau dia penuhi cari gampang ya kan itu kan mungkin gak ada mahar gak ada uang gak ada segala macam beralasan untuk curi saja ya kan dan seenak-enaknya anak perempuan ini lagi punya cita-cita tinggi untuk sekolah atau ada yang sudah bekerja dan dianya cuma tamat SD dan lain sebagainya mengatasnamakan apa namanya adat mencuri itu gak mencuri perempuan ini gak mungkin tuh mungkin gak tahu coba kita aja ya gak perlu memerlukan sekolah tinggi untuk mengerti ini ya kan kalau udah diterangkan oleh tua-tua adat ini bahwa bukan begitu prosedurnya ya kan baik ibu masa dia-dia yang hidup disitu dia gak ngerti di Sumba itu kan pura-pura benar tuh itu memang tindakan kriminal itu betul ibu dan saya rasa ini juga karena mengakarnya patriarki juga ya bu karena yang udah patriarki yang mau menguasai menguasai lawan jenisnya yang merasa lawan jenisnya itu adalah subordinat ya kan tidak berharga tidak berharga dianya yang paling berharga dianya yang mesti 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 didahulukan gitu baik ibu mungkin pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang lain dulu ya ibu boleh ini ada pertanyaan apa nih anak ya satu kali ini saya baca Sally, Suryat, Maluk untuk Bu Fenisya terkait anak ya iya betul ibu ini terkait dengan bagaimana jika yang terjadi adalah kekerasan kepada anak yang hanya dijaga oleh paman dan bibi sedangkan orang tuanya sudah bercerai dan memiliki rumah tangga masing-masing dan memiliki anak juga kalau dilaporkan nanti akan ditelantarkan tidak bisa dong negara kan harus melihat itu memelihara anak ini kan kalau emang anak itu terlalu menderita terus tidak dilaporkan terus paman bibinya diam-diam saja atau yang lain diam-diam saja supaya ada yang apa namanya dan pelakunya siapa coba tidak dibilang di sini pelaku pelakunya pamannya ya kemudian takut melapor karena paman yang nantinya akan menjaga anak ini tidak bisa tetap paman itu dikenakan undang-undang perlindungan anak dan anak ini tentu akan ada caranya bagaimana negara itu meminta atau ada shelter atau ada penampungan untuk anak bagaimana sekolah dan lain-lain itu ditanggung negara kalau emang benar-benar tidak ada yang memelihara anak itu tapi anak tidak boleh dibiarkan sehingga mengalami kekerasan yang luar bahasa pelecehan seksual diperkosa berkali-kali cuma karena gara-gara takut si paman ini kalau masuk penjara tidak bisa jaga dia lagi paman dan bibit tidak ada yang bisa memberikan nafkah tidak bisa begitu dia harus berani karena negara juga tidak akan membiarkan masa seorang anak itu sudah mengalami begitu terus dibiarkan oleh negara tidak mungkin karena ada cara kadangkali dicarikan orang antua angkat yang nanti orang antua angkat itu lebih bertanggung jawab dan lebih sayang kepada anak tersebut dan sebagainya atau dibawa di pesantren dibawa ongkok dibawa apa namanya biaya pemerintah dan lain-lain kadangkali kegiatan yang merupakan pelaku keransakan kepada Balita adalah omnya sendiri banyak ketika dilaporkan oleh Balita ini Balita tidak bisa melapor dia Balita masih kecil Balita itu memberikan signal kepada orang tuanya dan orang tua si pelaku menolong si pelaku untuk menyangkal terjadi hal itu maka hanya didiamkan saja karena ada visum et repertum dan semua nih anak ya toh dan mungkin makanya tetangga juga diharapkan itu ada watch ya ada community watch komunitas yang perlu liang kira-kira melihat gelagat-gelagat kan bisa laporan juga bisa dilakukan oleh tetangga oleh orang luar keluarga itu kalau ada lagi tunggu saya tontas kan ada pertanyaan baru anda beranek hanya di jaga oleh paman bibi kemudian ingin ditanya kalau mengenai kerasa terhadap penumpang upaya penumpang utara terhadap anak Indonesia undang-undang perlindungan anak lihat ya disitu banyak pendek ya jawaban saya browse di google undang-undang perlindungan anak termasuk di dalamnya apa namanya hukuman kebiri oke kemudian ini apa ya oh ini ya yang kawin tangkap ada pertanyaan juga terkait dengan ini tentang kekerasan yang terjadi pada pekerja perempuan apakah ada regulasi di Indonesia yang dapat melindungi pekerja perempuan di Indonesia yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku yang merupakan atasan dan perusahaan apakah menyenangkan sanksi karena kita memberikan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan kemudian ada undang-undang yang terbaru lagi yang untuk pekerja migran Indonesia kalau di luar kalau dalam negeri undang-undang nomor 13 tahun 2003 ya dikenakan sanksi lalu diatur itu makanya kementerian PPPA melalui deputi pelindungan anak perempuan itu ada program atau ada ini apa yang yang namanya RP3 rumah perlindungan pekerja perempuan jadi itu semacam small UPTD PPA jadi perlindungan perempuan di tempat kerja dia ada ruangan dia bukan rumah yang buka rumah tapi ruangan di dalam perusahaan itu yang menerima apa namanya komplain nah yang bekerja di situ bukan perusahaan tetapi dari dinas pemerintahan perempuan dan apa namanya LSM-LSM yang peduli terhadap ketenaga kerjaan perempuan di situ dia jadi independensi itu dijamin oke nah itu caranya kita ya dan di situ juga di wadah itu juga bisa menangkan sosialisasi kepada pekerja perempuan terkait atau para pekerja terkait dengan hak dan kewajibannya undang-undang yang melindunginya baik terima kasih atas jawabannya ibu ya dan kalau sudah saya mau pamit karena saya akan pindah lagi kepada apa namanya yang lain ya ya Zoom webinar yang lain oke siap terima kasih terima kasih selamat 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 hebat sekali terima kasih para mahasiswa terutama karena ini kami sangat berterima kasih loh karena dengan begini juga berarti kami tahu bahwa kami tidak sendirian di dalam apa namanya memberantas atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak makasih ya ya sama-sama ibu kita bisa berkolaborasi lagi ya siap makasih ibu venesia yuk oke baik saya lanjutkan bahwa masih ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya mungkin ingin ke Mbak Ajeng Mbak Ajeng ada salah satu pertanyaan dari dari si sama ya Farah Jihan ya sebenarnya ditujukan kepada tapi saya rasa ini juga tepat dijawab oleh Mbak Ajeng karena Mbak Ajeng juga founder dari Indonesian Voices of Women atau INFO yang yang terap melakukan pelatihan kepada orang tua terkait dengan atau ibu-ibu ya terkait dengan literasi digital gitu nah ini pertanyaannya adalah bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar informasi terkait kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender online dapat mencapai orang-orang yang tinggal di pedesaan juga mungkin kita lebih melihat dari akta kalau perempuan sendiri memiliki literasi digital tanpa berperata gitu walaupun sudah menjadi pengguna internet ataupun teknologi digital itu sendiri mungkin Mbak Ajeng bisa sharing juga kendala atau tantangan apa saja yang ditemukan ketika melakukan training atau workshop untuk menikmati literasi digital pada ibu-ibu walaupun mungkin saya nggak tahu apakah ibu-ibunya juga sampai ibu-ibu yang tinggal segala macam silakan Mbak Ajeng baik ini aku share screen lagi ya sebentar ini adalah kegiatan yang kami lakukan bersama Kotaku dan Shevening kita melakukan pelatihan literasi media tentang perempuan cerdas berinternet jadi pada awalnya kita memang fokus pada bagaimana peran perempuan untuk menghapus hoax gitu ya untuk bisa menjadikan mereka lebih apa namanya lebih mengetahui penggunaan penggunaan dunia digital internet itu untuk apa nah ketika kami melakukan pelatihan-pelatihan tersebut kami melakukan pelatihan itu tidak sekali tapi dua kali dan kami bikin whatsapp group untuk ibu-ibu tersebut dan rata-rata ibu ini adalah dari golongan menengah ke bawah dan pada saat kita melakukan pelatihan ternyata kami menemukan bahwa ada persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak kami tangkap karena kami tangkapnya waktu itu hanya persoalan hoax saja salah satunya adalah keamanan di dunia digital banyak diantara ibu-ibu ini misalnya mendapatkan pesan-pesan gitu ya mendapatkan pesan-pesan yang ditujukan kepada dirinya melalui DM direct message dan pesan-pesan tersebut mereka dapatkan dari orang yang mengaku-ngaku mereka itu adalah militer dari Amerika atau apa namanya misalnya pegawai oil company dan segala macam jadi mereka di dalam bayangannya status sosial si pengirim pesan itu jauh lebih tinggi gitu namun akhirnya mereka menemukan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan tertentu nah akhirnya kami memberikan apa namanya memberikan pelatihan juga tidak hanya bagaimana mereka menangkal hoax tapi juga menangkal predator-predator ini gitu ya apa yang harus mereka lakukan dan sistematikanya mereka seperti apa dan akhirnya kami juga merasa bahwa mereka ini adalah generasi-generasi yang harus berpindah dari analog ke digital sehingga ada kegagapan gitu ya ada kegagapan dalam mengakses dunia digital akhirnya kami juga mengajak anak-anak mereka untuk bisa bergabung karena generasi milenial milenial gitu ya milenial ini adalah menjadi jembatan buat generasi ex atau milenial tua gitu ya untuk bisa mengakses dunia digital lebih baik lagi dan akhirnya itu menjadi salah satu solusi buat si perempuan-perempuan dari berbagai macam apa namanya dari berbagai macam latar belakang yang kami temui pada saat itu untuk bisa mengadopsi atau mengenali dunia digital ini seperti apa dan salah satu hal yang lucu juga kami temukan adalah si generasi ex perempuan-perempuan dari generasi ex ini dibebani peran mereka untuk menjaga cucu mereka generasi Z nah seringkali si ibu yang dari generasi milenial ini hanya menitipkan uang jajan dan handphone dan di saat itu kami juga akhirnya harus memberikan pengetahuan gitu ya memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ada situs-situs tertentu yang tidak boleh diakses dan kami mendapat juga informasi bahwa salah satu yang harus diwaspadai adalah ketika si orang tua ataupun nenek gitu mempublikasikan foto-foto cucu-cucunya karena ada juga kecenderungan orang-orang jahat di luar sana akhirnya menggunakan foto-foto bayi atau foto anak itu dijadikan apa ya bisa menjadi lahan apa namanya kekerasan seksual lainnya gitu kekerasan seksual terhadap anak gitu dan ini adalah temuan-temuan kami ketika di lapangan dan memang kerjasama dan kolaborasi untuk melakukan pelatihan literasi digital yang ditunjukkan untuk perempuan ataupun laki-laki dari berbagai macam generasi itu juga menjadi sangat penting karena di setiap generasi itu tantangannya beda-beda dan di setiap generasi juga kebutuhannya pola kebutuhannya itu juga beda-beda itu aja sih Mbak Ellen yang saya mau share oke terima kasih terima kasih Mbak Ajeng jadi sebenarnya kalau kita lihat ya kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online ataupun kekerasan berbasis gender itu tidak hanya terkait dengan kekerasan yang apa ya dilakukan oleh seorang individu kepada individu lainnya tetapi juga ada sistem sistem budaya apapun yang di masyarakat gitu ya yang juga kemudian bisa berdampak atau bisa berkontribusi pada kekerasan pada perempuan juga gitu ya atau kekerasan berbasis gender misalnya tadi perempuan sendiri mendapatkan beban beban secara generasional juga ya karena kayak harus merawat cucunya karena anaknya bekerja jadi ini beneran sistematik kalau mungkin teman-teman bingung kan tadi ini kenapa ya pembahasannya ngebahas hoaks juga tapi kalau kita ngomongin hoaks dan perempuan itu sebenarnya ada kaitannya juga ada bentuk kekerasannya juga misalnya contohnya ya kalau kita ngomongin hoaks mungkin kita mikir adalah hoaks-hoaks yang bernuansa politik tetapi sebenarnya ada juga hoaks yang memang selain politik yang kedua itu adalah hoaks tentang kesehatan dan hoaks tentang kesehatan ini utamanya itu menggunakan narasi-narasi yang membuat ibu-ibu cenderung panik ya betul karena ya situasinya ya bajang ya bahwa misalnya terkait dengan bahan pangan yang mengandung A, B, dan C atau yang tidak aman atau hoaks-hoaks seperti penculikan anak gitu ini kan juga terutamanya lebih menargetkan pada perempuan ya karena narasinya itu didekatkan dengan unsur domestik yang biasanya dilekatkan pada identitas perempuan juga gitu sebagai yang menjaga rumah gitu ya biasanya ya betul jadi memang kalau kita ngomongin kekerasan berbasis jendela online tetapi tidak dalam bentuk-bentuk yang sudah biasa kita bicarakan ya seperti penyebaran konten intim atau tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Venezia dalam paparanya itu sendiri gitu jadi banyak sebenarnya teman-teman jadi kita memang perlu lebih ini ya lebih dalam sebenarnya kalau mau ngomongin kekerasan berbasis jendela online gitu tapi mungkin waktunya tidak akan cukup kalau kita berhenti di situ saat ini nah terima kasih Mbak Ajang saya mungkin akan ke pertanyaan berikutnya kepada Vivi hai Vivi hai oke Vivi ada beberapa pertanyaan ini dari Febri Aldo Ikda Fadilah mahasiswa Fiko Mustopo juga ada pertanyaan dari Tantri Wulandari tidak disebutkan asal institusinya tetapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa membedakan ketika seseorang itu sedang mengalami kekerasan atau sebenarnya dia sedang apa ya menceritakan kekerasan yang dimanipulasi jadi untuk mendapatkan attention dari orang lain kemudian membuat cerita yang dia adalah korban kekerasan seksual atau kekerasan lainnya gitu kemudian kalau dari Febri Aldo jadi itu lebih pada bagaimana kita tahu kalau ini adalah kekerasan berbasis gender atau ini adalah kekerasan biasa cuman terjadinya kebetulan pada perempuan kalau misalnya ini contohnya perampokan ya silahkan oke jadi untuk tadi ya yang orang bercerita tapi untuk dalam tanda kutip mencari perhatian bisa dibilang kalau misalkan kita ngomongin tentang data sendiri kalau misalkan kita ngomongin data laporan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual sendiri apa namanya ya laporan yang salah atau false accusation atau tuduhan kekerasan seksual yang tadi ya yang tidak yang salah atau sebetulnya ya false accusation kita bicaranya itu hanya dari seluruh laporan yang ada hanya kurang dari 2% jumlah dari false accusation tersebut jadi kalau misalkan apa namanya dan ini adalah sesuatu yang menurut aku akhirnya di saat ada orang ini juga sih ini sebagai satu masalah dimana setiap kali ada teman-teman perempuan atau siapapun lah korban kekerasan yang mereka menceritakan kekerasan yang terjadi pasti mereka dibebankan untuk dalam tanda kutip membuktikan kekerasan yang mereka alami maka dari itu sebetulnya jarang sekali teman-teman korban kekerasan itu sebetulnya saat mereka menceritakan kekerasan mereka alami itu adalah bukan kejadian sebetulnya karena bayangkan saja kalau misalnya teman-teman melihat cerita-cerita yang viral di media sosial atau di media manapun di saat kita saat perempuan atau korban itu berani untuk bicara stigma yang melekat pada korban kekerasan itu luar biasa apa namanya ya menyakitkannya luar biasa menyedihkan jadi menurut aku sepertinya kok agak gimana gitu kalau misalkan kita sebagai korban atau tadi ya sebagai seseorang itu terus mencari perhatian dengan cara yang endingnya adalah punya akan melekatkan kita pada stigma yang sangat tidak menyenangkan dan yang seperti tadi saya bilang data-data yang ada dari laporan-laporan itu hanya make up to 2% itu false accusation itu sendiri jadi dan apa namanya kita itu sangat dibiasakan untuk kayak tadi khususnya di saat kita ngomongin tentang kekerasan seksual ya saya juga agak heran kenapa orang selalu bilang ya buktinya mana emang benar ini terjadi dan segala macam padahal untuk bercerita saja itu bebannya itu sudah sangat luar biasa saya sendiri juga penyintas perkosaan dimana sampai sekarang saya sendiri belum berani untuk bicara secara luas secara kepada publik bahwa seperti apa kekerasan atau perkosaan yang saya alami karena saya yakin pasti orang-orang pasti berpikir bahwa oh pasti Vivi cuma cari sensasi aja dan segala macam ngapain saya cari sensasi dan bilang kepada masyarakat umum bahwa saya adalah korban perkosaan dimana stigma yang nempel terhadap saya dimana orang itu kan punya kategori sendiri ya terhadap korban yang sempurna itu seperti apa saya yakin saya gak ada di kategori korban yang sempurna karena pertama orang selalu menganggap bahwa oh dia tuh apa Vivi tuh udah lah gak pakai jilbab dan segala macam jelas lah pasti dia di perkosa dan segala macamnya itu pasti ada komentar-komentar seperti itu makanya Mbak apa namanya tutuplah auratnya dan segala macam pasti ada seperti itu jadi ngapain saya cari perhatian yang kembali lagi ke saya dengan cara yang menyakitkan dan saya tahu bahwa kekerasan yang saya alami itu tidak bisa diproses secara hukum tadi Bu Venezia mungkin menyebutkan beberapa undang-undang yang kayak tadi ada yang nanya tentang masalah gimana kalau misalkan pekerja perempuan itu ada gak sih undang-undang yang melindungi Bu Venezia menyebutkan ada undang-undang ketanaga kerjaan itu sendiri yang saya merasa itu sebetulnya tidak cukup karena kalau misalkan di undang-undang ketanaga kerjaan yang dilakukan adalah sanksi apalagi dengan undang-undang cipta kerja sekarang yang ada yang banyak sekali merubah apa namanya apa yang sudah ada di undang-undang ketanaga kerjaan sebelumnya tapi sanksi-sanksi itu apa namanya tidak apa saya mungkin saya harus baca lagi juga ya tentang undang-undang ketanaga kerjaan tapi banyak sekali kejadian-kejadian dimana di saat adanya pelecehan seksual yang dialami oleh teman-teman perempuan itu belum bisa secara secara holistik dilindungi oleh undang-undang karena tadi kayak definisi pelecehan seksual yang ada di contohnya di KUHP sendiri yaitu kitab undang-undang hukum pidana yang memang tadi ya ini kayak semacam mother booknya di saat kita ngomongin tentang pidana itu sendiri itu hanya ada dua jenis kekerasan yang diatur yaitu perkosaan dan juga pencabulan di saat kita bicara tentang kekerasan yang ada di ranah kerja sering sekali kayak tadi kan diceritakan disitu kayak diancem gajinya dipotong diancem dikeluarkan kontrak tidak dilanjutkan sehingga membuat si korban itu sulit untuk berkata tidak di KUHP perkosaan itu harus ada pembuktian visum et repertum yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Venesia visum et repertum yang menunjukkan bahwa harus ada luka harus ada apa namanya secara fisik terlihat bahwa dia melakukan perlawanan dan segala macamnya kalau yang terjadi kayak tadi seperti yang tadi ya kita tidak bisa bilang tidak karena tadi ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita terancam termanipulasi bagaimana visum et repertum ini bisa membuktikan adanya paksaan ada visum et psychiatrum yang tadi tapi ini yang melihat secara apa namanya ya yang menganalisis secara psikologisnya secara psikiatrumnya yaitu trauma yang dialami oleh para korban tapi ini bukan bukti utama dari kasus-kasus perkosaan atau pencabulan itu sendiri perkosaan juga definisinya sangat terbatas harus ada penetrasi antara penis dan vagina dan ini aku bicara seperti ini bukan untuk mengecilkan teman-teman oh berarti tidak ada ya perlindungan untuk kita bukan berarti mungkin negara memang belum menyediakan itu tapi setidaknya ada komunitas-komunitas seperti Holebek Jakarta SafeNet ada Samahita ada Perempuan ada Komnas Perempuan juga yang bisa membantu teman-teman sebetulnya jadi apa namanya teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan itu terjadi sama teman-teman kita disini dari Holebek Jakarta kita sendiri punya apa yang namanya moto dimana yang pertama kali harus kita lakukan di saat kita mendempatkan laporan adalah kita percaya sama laporan mereka karena saya yakin sulit sekali untuk korban itu bisa bercerita tentang pengalaman yang mereka alami banyak yang DM ke kita itu semua pakai fake account karena mereka sangat ketakutan jadi menurut aku dengan ada orang mencari sensasi mungkin ada tapi itu sangat sedikit dari apa namanya ya secara keseluruhan jumlah-jumlah laporan dan masih lebih banyak lagi teman-teman yang bahkan gak berani untuk bicara nah kalau untuk membedakan mana yang sebetulnya ini kekerasan seksual ataukah kekerasan yang bentuknya biasa sebetulnya yang membedakan adalah tadi sih apa namanya kalau kekerasan seksual itu akan menjurus ke seksualnya itu sendiri apa namanya jadi yang diserang adalah gendernya yang diserang adalah seksualitasnya mengobjektifikasi orang tersebut kalau membegal pastikan kalau begal payudara itu memang kata yang ditrenkan karena memang yang digrep atau yang diserang itu adalah memang biasanya bagian payudara dari perempuan itu sendiri jadi apa namanya kalau begal yang begal barang maksudnya itu kelihatan lah ya jelas bahwa apa namanya yang dicari adalah barang gitu tapi memang teman-teman perempuan mau tidak mau akan lebih rentan di saat mereka mengalami apa ya apa namanya kekerasan dalam bentuk biasa misalkan ada perampokan dan segala macam mungkin teman-teman sering sekali mendengar berita adalah ada perampokan dan juga ada perkosaan dan biasanya ini terjadi kepada teman-teman perempuan jadi memang level kerentanan teman-teman perempuan untuk mendapatkan kekerasan berbasis gender itu memang jauh lebih tinggi jadi kekerasan yang dialami oleh teman-teman perempuan itu bisa saja kekerasan biasa tapi juga bisa kekerasan berbasis gender tergantung apa konteksnya itu seperti apa itu saja dari aku Ellen thank you siap Vivi terima kasih terima kasih juga sudah sharing tentang apa yang menjadi pengalaman Vivi thank you for that kemudian oh Vivi tapi Febrialdo ini sempat mengklarifikasi ya pertanyaannya bahwa sebenarnya ingin bertanya bagaimana kita bisa tahu bahwa perempuan ini itu bukan seseorang yang berkomplot dengan penjahat dan kalau misalnya maaf gak lihat malah berbahaya buat kita gak apa-apa silahkan Vivi gimana ya cara ngebedainnya ya apa namanya aku juga gak tahu gimana cara ngebedainnya apa namanya menurut aku gimana ya memang ini kembali lagi di saat kita ngomongin kekerasan arut yang paling bawah itu atau tadi ya apa penyebab utamanya sebetulnya adalah mindset yang sangat patriarkis di saat kita ngomongin patriarki kita gak hanya bicara tentang laki-laki ya teman-teman terkadang ada juga perempuan-perempuan yang memang apa namanya kalau kalau salah satu feminis favorit saya Mona L. Hatawi bilang mereka adalah tentaranya patriarki jadi perempuan juga gak imun terhadap tadi ya sifat-sifat patriarki ini jadi tadi kayak kayak tadi yang diceritakan sama siapa tadi namanya Ferdi ya eh bener ya eh Febri Febrialdo apa namanya itu sebetulnya dilakukan perempuan tadi kan memanfaatkan apa yang sering sekali dianggap patriarki bahwa oh perempuan itu lemah jadi akhirnya dia pura-pura kesakitan dan segala macam teman-teman juga ini contoh yang konteksnya udah lumayan ekstrim tapi kalau teman-teman ada di MRT ada di mana namanya public transportation pasti sering banget ketemu sama ibu-ibu yang marah-marah pasti lihat kan sering ada viral ibu marah-marah kayak loh kan saya perempuan makanya saya kasih tempat duduk dan segala macam sebetulnya kalau saya hematnya adalah ibu ini berarti sebetulnya masih punya internalized misoginis atau patriarki itu yang menganggap bahwa oh karena gue itu lebih lemah apa namanya itu sebetulnya keegoisan dia saja tidak ada hubungannya dengan gender equality atau apa itu hanya bentuk dari keegoisan si ibu itu sendiri karena tadi ya bahkan saya sendiri juga sebetulnya gak begitu setuju dengan adanya gerbong khusus perempuan karena itu hanya menyelesaikan masalah di satu tempat tapi di gerbong lain pasti kekerasan terhadap perempuan itu pasti akan tetap terjadi mungkin aku mau nambahin sedikit apa tadi apa yang ngomongin tentang di daerah Ellen jadi apa namanya kemarin itu aku sebetulnya sempat ikutan aku sempat melakukan pelatihan untuk teman-teman di desa di Lombok teman-teman untuk mencegah perkawinan anak sebetulnya dan di saat kita ngomongin tentang perkawinan anak pasti itu adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan juga kan itu sangat lekat dengan kekerasan bahasa gender dan segala macam dan di Lombok di Lombok itu sebetulnya juga gak jauh beda dengan teman-teman di Sumba bahwa adatnya adalah tadi adanya kawin tangkap dan waktu kita meeting dengan teman-teman jadi yang dilatih ini tidak hanya perempuan tapi kita juga melatih kepala desa jadi disini kepala desa dan juga apa namanya tadi ya apa namanya kepala adat kepala suku atau sebutannya disana mereka bilang bahwa di desa itu kalau di Lombok ada yang namanya awik-awik awik-awik ini semacam kayak apa ya hukum adat disana jadi kita mencoba untuk membuat kepala desa kepala adat ini merubah awik-awiknya jadi itu yang kita lakukan jadi memang kita tidak bilang bahwa oh adat kamu salah kita tidak bilang begitu tapi kita coba dong apa namanya lihat lagi kira-kira adat ini masih berguna gak sih apakah ini malah jatuhnya adat seperti ini banyak kalau bahasanya banyak mudorotnya daripada manfaatnya kayak gitu kan lebih banyak mana nih kira-kira nah disitu kita ngajak teman-teman juga teman-teman perempuan bapun laki-laki yang masih muda untuk bisa belajar mengadvokasikan sebetulnya kesulitan mereka atau tadi ya challenge-challenge mereka itu seperti apa dan ini pun kadang-kadang teman-teman muda karena kita sering karena mereka besar dalam lingkungan yang sangat patriarki seperti ini mereka tidak sadar bahwa ternyata selama ini mereka itu ada di bawah tekanan jadi yang pertama kita lakukan adalah mapping dulu kira-kira teman-teman perempuan selama kalian tumbuh menjadi remaja ini masih remaja mereka apa sih kira-kira yang stereotype apa yang melekat terhadap teman-teman perempuan laki-laki juga ditanya kira-kira kalau perempuan itu seperti apa kalau laki-laki itu seperti apa ada satu laki-laki yang nulis di mana namanya jadi waktu perkenalan kita tulis namanya di kepala terus habis itu sifat kamu apa sih sebetulnya ada yang nulis bahwa sifat aku itu penyayang tapi begitu kita suruh mapping kalau laki-laki stereotype-nya apa kalau perempuan perempuan stereotype-nya apa dia jawab kalau perempuan itu dia sayang tapi kalau laki-laki itu sukanya menyakiti nah kita disitu kita gali kira-kira ini benar gak tuh di kepala kamu tuh tulisannya adalah kamu penyayang kenapa kamu disini bilang kamu laki-laki suka menyakiti kamu sebagai laki-laki menurut kamu kamu suka menyakiti gak enggak kak ya berarti ini hanya stereotype yang dibiasakan dia berarti ya kalau laki-laki kasar biasa lah kak gitu lah kamu disitu aja nulisnya penyayang menurut kamu itu boleh gak sih ngasarin perempuan dia bilang ya gak boleh sih kak nah ini sebetulnya mereka tuh paham tapi memang harus dibantu untuk unpacking kita bilangnya unpacking ya jadi kita buka lagi unboxing unboxing apa namanya nilai-nilai patriarki yang sudah sangat mengakar itu jadi itu sih jadi itu yang juga kita lakukan itu adalah apa namanya jadi gitu jadi yang kita latih juga tidak hanya teman-teman perempuan tidak hanya ibu-ibu tapi bahkan sampai kepala desa kepala adat kita juga melatih mereka untuk tahu dan kita kasih tahu bahwa sebetulnya undang-undang perkawinan itu sudah berubah sudah di atas apa sekarang perempuan itu minimal 19 tahun loh dan ternyata banyak setelah pelatihan itu banyak peraturan-peraturan desa dan juga awik-awik yang dibuat menyesuaikan dengan apa yang ada di undang-undang perkawinan jadi itu ini contoh sedikit dari apa yang saya lakukan dan memang kita masih punya PR yang luar biasa banyak tapi banyak sekali kok teman-teman yang bekerja di akar rumput yang juga melakukan hal yang sama itu saja baik terima kasih Vivi ini sharingnya sangat-sangat bagus sekali ya menurut saya bahwa teman-teman kita tidak bisa berhenti di sini saja kita bisa melakukan banyak hal tapi mulailah dari pemetaan resiko itu sendiri dan mungkin terkait juga dengan pertanyaannya si Febrialdo ya terlepas kalau bisa gimana kak kalau misalnya dia perempuan ternyata berkomplot dengan penjahat itu apa yang bisa saya lakukan kalau saya nolong malah saya bisa jadi korbannya tadi ya Vivi juga sudah menjelaskan di intervensi metode intervensi saksi bahwa kita harus mengakses dulu situasinya kalau memang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan intervensi direct secara langsung mengintervensi sebuah kejadian maka gunakanlah 4D lainnya gitu ya Vi oke baik ini mungkin pertanyaan terakhir masih ada beberapa pertanyaan tetapi sayang sekali waktunya sudah habis sudah lewat sebenarnya dari jadwal terima kasih teman-teman atas antusiasmen ya tetapi ini mungkin sekaligus pertanyaan dan saya akan minta closing statement dari Mbak Ajeng juga Vivi ini pertanyaan dari Pak Amin Saragi lebih pada apa rencana selanjutnya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di ranah online kita kan hari ini berbicara ya menghadang kekerasan terhadap perempuan di ranah online tapi bagaimana nih rencana selanjutnya apa nih gitu ya silakan Mbak Ajeng dimulai plus mungkin skalan closing statementnya baik untuk terima kasih Pak Amin atas pertanyaan ya dan kalau memang datanya yang kita peroleh secara kuantitatif tadi memang harus memang harus dilanjutkan secara kualitatif dan saat ini kami lagi mau mempersiapkan untuk kualitatifnya seperti apa karena memang penting juga untuk tahu latar belakang dari masing-masing kejadian itu seperti apa lalu solusinya seperti apa salah satu hal yang mungkin kita tekankan pada saat ini adalah pentingnya digital literasi untuk perempuan itu yang pertama dan kedua mungkin kita juga harus mendorong adanya RUU PKS gitu untuk bisa lebih mengamankan perempuan dan apa namanya korban kekerasan baik laki-laki dan perempuan di dunia digital maupun di offline itu juga menjadi penting dan salah satu hal juga yang mungkin perlu dicermati kita juga perlu misalnya mengajak teman-teman di kalangan dunia bisnis ataupun ke perkantoran itu juga penting karena saya sebagai salah satu penyintas ke pelecehan seksual yang terjadi di ruang kantor itu memang sampai saat pada saat itu terjadi memang kantor tidak punya regulasi yang mengatur ketika si karyawannya gitu ya karyawannya yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh klien ataupun orang di lingkungan kantor tersebut nah saya rasa juga ini juga menjadi penting tidak hanya kampus yang bergerak juga tapi juga di kalangan apa namanya industri itu juga perlu diajak bicara tentang kekerasan di dunia digital kepada perempuan itu juga jadi penting mungkin kedepannya kita bisa mengikatkan lebih erat lagi jalinan yang saat ini ada untuk lebih mensosialisasikan mengenai kekerasan di ranah online dan juga melakukan kerja-kerja produktif dalam hal melakukan digital literasi terhadap perempuan dan dari berbagai macam strata struktur masyarakat dan latar belakang budaya perempuan yang ada di Indonesia gitu aja Mbak Ellen terima kasih Mbak Ellen waktunya siap terima kasih Mbak Ajang silahkan Vivi oke thank you Pak Amin itu menurut aku pertanyaan yang bagus sih apa namanya memang perlu banget ada kajian kualitatif terhadap ini cuman memang waktu kita bikin survei itu kita merasa memang kita masih belum punya banyak data tentang kekerasan di ruang publik karena kekerasan di ruang publik adalah salah satu kekerasan yang sering sekali dibiasakan jadi kalau misalkan teman-teman juga mau melihat dari catatan tahunannya Komunas Perempuan itu benar-benar apa namanya benar-benar data yang ada itu hanya di ruang privat dan kalau misalkan di ruang publik itu adalah levelnya adalah komunitas jadi memang karena kekerasan di ruang publik ini sering sekali dianggap remeh banyak teman-teman yang tidak melaporkan kasus ini jadi maka dari itu kita merasa kayaknya butuh deh setidaknya ada data terhadap kasus ini tapi kalau misalkan studi-studi kualitatif tentang kenapa sih kalau orang-orang melecehkan sebetulnya sudah ada beberapa Pak jadi kalau misalkan ada report dari UNICEF di tahun 2013 itu yang apa namanya sebetulnya tidak secara keseluruhan jadi dia melihat di laki-laki apa namanya melakukan studi kualitatif dan juga kuantitatif terhadap laki-laki di Papua di Ponorogo satu lagi dimana saya lupa tapi ada di tiga daerah itu yang yang secara apa namanya studi itu menggali kenapa kok laki-laki ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga jadi itu itu yang digali report itu yang menunjukkan bahwa ternyata memang akarnya adalah kepercayaan jadi apa namanya percaya bahwa mereka itu berhak untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya itu saja itu adalah apa namanya alasan paling tinggi adalah karena saya merasa berhak karena saya sudah menikahi dia dia adalah punya saya jadi sama seperti tadi yang Bu Venezia bilang jadi ada subordinasi antara laki-laki dan juga perempuan yang memang mengakar sekali di masyarakat Indonesia itu sendiri itu sebenarnya sebetulnya memang sangat menyedihkan sih tapi kalau misalkan ditanya apa yang akan kita lakukan sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang tadi Mbak Ajeng apa namanya sampaikan karena memang ya kita punya peran masing-masing dan di sini Holabag Jakarta peran kita adalah memang meningkatkan awareness teman-teman masyarakat secara umum tentang apa itu kekerasan jadi ini yang akan kita terus lakukan dan tentunya apa namanya apa namanya institusi lain lembaga lain punya perannya masing-masing juga seperti contohnya mungkin kita bisa nanya nih ke Google kira-kira apa nih langkah selanjutnya yang Google bisa lakukan untuk menjaga apa namanya data milik orang-orang atau apa keamanan online kita bisa nanya ke apa namanya organisasi-organisasi eh sorry apa perusahaan-perusahaan ke company-company social media yang juga ditanya eh ini Facebook gimana nih Twitter gimana nih apa namanya Instagram gimana nih udah banyak kejadian TikTok gimana nih dan segala macemnya itu bisa kita tanyakan juga kepada mereka jadi kita di sini memberikan advokasi kita melakukan advokasi juga untuk pengesahan rancang undang-undang kekerasan seksual tapi kita bisa tanyakan juga ke DPR kira-kira kapan ya RUPKS ini bisa disahkan jadi ini apa yang akan pemerintah dan juga DPR lakukan selanjutnya untuk melindungi tidak hanya perempuan tapi semua korban kekerasan berbasis gender baik online maupun offline itu aja thank you siap terima kasih Vivi bener ya kita memang harus menyentil semua stakeholders yang sebenarnya punya peranan untuk bisa mencegah men-stop mengurangi situasi kekerasan berbasis gender online yang dihadapi oleh kita bersama ya ternyata ini pun situasi yang melintas lintas generasi juga tidak hanya paling banyak berpengaruh pada anak muda yang memang sekarang sangat erat dengan media sosial ataupun dengan teknologi digital tetapi juga generasi-generasi sebelumnya yang mungkin kayak saya milenial terus ada Gen X terus ada mungkin di atas Gen X lagi yang juga terpapar dengan teknologi digital saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Vivi juga Mbak Ajeng atas berbagi materi yang seru sekali hari ini kita kayaknya touching a lot of base today enggak cuma terkait dengan kekerasan berbasis gender online tetapi juga kekerasan berbasis gender secara umum ya gitu baik terima kasih Mbak Ajeng Vivi sekali lagi saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang tadi bertanya selamat selamat Anda selamat Anda mendapatkan merchandise saya ada lima merchandise yang dibagikan kepada Suryani Farajihan Charlie Sorialetita Febrialdo Ida Fadila dan Tantri Wulandari kami mengirimkan link untuk pengiriman merchandise nanti mohon diisikan untuk teman-teman yang jawaban apa pertanyaan belum dijawab mungkin kita bisa bertemu di sesi diskusi lainnya setelah ini saya akan kembalikan kepada MC ya untuk materi dari para pemateri akan kami tanyakan dulu kalau misalnya boleh di-share akan kemudian link-nya kami kirimkan kepada teman-teman yang sudah mengisi link presensi jadi silahkan isi dulu link presensinya nanti akan di-update melalui itu terima kasih sekali lagi silahkan saya kembalikan kepada Kila sekali lagi silahkan saya kembalikan kepada Kila baik terima kasih Kak Ellen wow teman-teman semua pastinya teman-teman sudah dapat banyak sekali ilmu mengenai kekerasan berbasis gender online dan juga offline selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati